Meraba matahari jilid satu. Ketika kabut mulai terkuak, maka cahaya fajar pun mulai mewarnai langit, namun titik-titik embun masih bergayutan di ujung didaunan. Dinginnya malam masih terasa, meskipun perlahan-lahan pucuk-pucuk pekpohonan bagaikan bermunculan dari kegelapan di lembah-lembah perbukitan. Di lareng bukit berbatu padas, dua orang anak muda yang berloncatan, saling menyerang dan bertahan, kedua-duanya memiliki bekal ilmu yang tinggi. Kaki-kaki mereka dengan tangkasnya melenting dari bongkah-bongkah batu padas ke bongkah-bongkah yang lain, seakan-akan terbang berputaran di antara bebatuan. Sekali-kali serangan mereka pun mengena, sekali-kali berbenturan dengan keras sekali sehingga keduanya tergetar dan terdorong surut beberapa langkah. Namun ketika cahaya langit menjadi semakin terang, maka keduanya pun menjadi semakin garang, tangan-tangan mereka yang luput dari sasaran dan menyentuh batu-batu padas di tebing, maka tebing itu pun telah berguguran. Pepohonan bagaikan diguncang, cabang dan ranting yang tersentuh tangan kedua anak muda itu pun berpatahan. Bukit di bawah kaki mereka seakan-akan telah bergetar. Seluruh tubuh anak muda itu sudah basah, bukan oleh embun saja, tetapi oleh keringat yang bagaikan diperas dari tubuh mereka. Untuk mengatasi rasa sakit dan nyeri, maka keringat mereka pun menjadi semakin banyak mengalir. Ketika seorang di antara mereka meloncat dengan cepatnya menyerang dengan kakinya dan tepat mengenai dada lawannya, maka lawannya telah terdorong surut beberapa langkah. Tubuhnya membentur sebongkah batu padas, sehingga kemudian terbanting jatuh. Dengan tangkasnya yang seorang lagi telah memburunya. Pada saat lawannya akan bangkit, maka kakinya pun telah terayun bersamaan dengan tubuhnya yang berputar. Tetapi ternyata serangannya itu tidak mengenai sasaran, karena lawannya dengan cepat bergesar dan bahkan menjatuhkan dirinya. Kaki yang sudah terlanjur terayun dengan derasnya itu telah menghantam batu padas pada tebing bukit padas itu. Batu pada itu pun telah pecah berserakan, untunglah bahwa lawannya dengan cepat berguling, melenting dan sekali berputar di udara, kemudian bangkit berdiri beberapa langkah dari tebing yang runtuh itu. Bahkan dengan cepat pula, anak muda itu telah meloncat dengan tangan terjulur lurus. Jari-jarinya yang lurus merapat telah berhasil menyusup pertahanan lawannya mengenai lambung. Lawannya terdorong surut sambil menyeringai menahan sakit, Namun pada saat anak muda itu siap memburu, terdengar suara tepuk tangan dari sela-sela bebatuan di bukit itu. Kedua anak muda yang bertempur itu pun berhenti dan berloncatan surut mengambil jarak. Keduanya pun kemudian berdiri tegak menghadap kepada orang yang bertepuk tangan itu. Serentak keduanya pun mengangguk hormat. Seseorang yang sudah melewati usia setengah abad berdiri tegak sambil tersenyum memandang kedua orang anak muda itu. Orang itu masih terlihat kokoh meskipun rambutnya yang selembar-selembar berderai di bawah ikat kepalanya sudah memutih. Sudah cukup nger, kalian sudah berlatih hampir setengah malam, Angger berdua tentu sudah letih, mungkin di beberapa bagian tubuh kalian terasa sakit, nyeri dan barang kali pedih. Marilah, kita pulang untuk beristirahat. Ya guru jawab keduanya hampir berbarengan. Keduanya pun kemudian berjalan bersama di belakang orang tua itu. Bertiga mereka berjalan di jalan setapak, di lereng perbukitan yang memujur sejajar dengan pantai lautan yang berombak ganas. Lihatlah nger berkata orang tua itu, gelombang itu bagaikan gejolak kehidupan, ia tidak pernah berhenti, susul menyusul dan silih berganti. Sambil berjalan di atas jalan sempit di perbukitan, mereka menyaksikan debur ombak yang tidak pernah ada hentinya, Jika angin berhembus semilir, maka gejolak ombak itu memang agak merda, tetapi jika langit menjadi buram, angin mulai menduru, maka prahara pun datang mendorong ombak yang semakin besar, sehingga seolah-olah beribu bukit berterbangan bertimbun di tepian. Namun kemudian kembali meluncur hanyut ke kedalaman lautan yang luas. Lihatlah gunung itu berkata orang tua itu pula. Anak-anak muda itu pun kemudian memandang kekejauhan. Sebuah gunung yang tinggi menjulang menggapai langit, mega-mega putih yang mengalir dari selatan, bagaikan telah tersangkut di ujungnya yang menjadi kemerah-merahan oleh kahaya matahari pagi yang mulai terbit. Di dalam gejolak kehidupan yang kadang-kadang bagaikan diguncang oleh prahara, hati kita harus tetap sekukuh dan seteguh gunung itu, berkata orang tua itu pula. Sambil berjalan kedua orang anak muda itu masih juga memandangi gunung yang berdiri tegak dan tidak tergoyahkan oleh prahara dan badai, tidak tergeser oleh angin pusaran dan tidak menggeliat oleh panasnya api. Beberapa saat kemudian, ketiga orang itu sudah mulai menuruni tebing perbukitan yang curam. Tanah berbatu padas di bawah kaki mereka kadang-kadang terasa licin oleh embun, tajamnya bebatuan terasa menusuk telapak kaki mereka. Tetapi mereka sudah terbiasa, jari-jari mereka bagaikan mampu mencengkeram jika tanah terasa licin oleh embun. Tajamnya bebatuan terasa menusuk telapak kaki mereka. Sekali-sekali mereka harus meloncat di celah-celah perbukitan, menelusuri relung-relung yang tajam. Beberapa saat kemudian, mereka telah berada di ngarai yang datar. Di jalan bulak persawahan yang rata. Di sekitarnya terdapat batang-batang padi yang hijau menebar sampai ke ujung pandang. Ketiga orang itu berjalan dengan cepatnya melintasi bulak menuju ke sebuah padepokan yang terpencil, sebuah padepokan kecil yang letaknya terpisah dari sebuah padukuhan yang terhitung besar. Atas izin Ki Bekel Panambangan, Ki Ajar Wihanga mendirikan sebuah padepokan kecil saja yang letaknya terpisah dari padukuhan panambangan. Hubungan Ki Ajar Wihanga dengan Ki Bekel Panambangan cukup akrab, bahkan keduanya sudah menjadi seperti saudara sendiri. Apalagi umur mereka pun sebaya. Jika mereka bertemu, pembicaraan di antara mereka pun selalu sejalan. Di samping beberapa orang murid yang jumlahnya banyak, Ki Ajar Wihanga mempunyai dua orang murid utama. Dua orang murid yang dibanggakan oleh Ki Ajar Wihanga karena keduanya memiliki banyak kelebihan dari anak-anak muda sebayanya. Keduanya adalah Raden Madiasta dan Raden Wignana, kakak beradik, putera Kangjeng Adipati di Paranganom. Keduanya orang kakak beradik itu umurnya tidak bertaut banyak, ketika Madiasta belum dapat berjalan, ibunya sudah mengandung lagi, maka beberapa bulan kemudian lahirlah adiknya. Juga seorang laki-laki yang diberi nama Wignana. Dengan demikian maka umur mereka hanya bertaut kurang dari dua tahun. Keduanya tumbuh dengan baik sebagaimana putera seorang Adipati. Sejak mereka mulai mengenali lingkungannya, maka Kangjeng Adipati sudah menugaskan orang-orang pandai untuk mendidik mereka dalam berbagai macam ilmu. Namun kemudian, menginjak remaja, maka mereka pun telah diserahkan kepada Ki Ajar Wihangga. Seorang yang memilih satu lingkungan kehidupan di sebuah padepokan yang sepi. Aku titipkan anak-anakku kepadamu, Kakang berkata Kangjeng Adipati Paranganwam yang bergelar Adipati Prangkusuma. Ki Ajar Wihangga yang sedikit lebih tua dari Kangjeng Adipati itu menarik nafas panjang, Ki Ajar adalah saudara tua seperguruan dari Kangjeng Adipati Prangkusuma. Terima kasih atas kepercayaan Kangjeng Adipati kepadaku, tetapi aku sendiri ragu, apakah aku akan dapat memikul kepercayaan itu. Sehingga hasilnya sesuai dengan keinginan Kangjeng Adipati. Kangjeng Adipati tersenyum, katanya, aku mengenal Kakang dengan baik, Kakang pun mengenal aku dengan baik pula. Ki Ajar Wihangga tertawa, katanya, baiklah, aku akan membawa kedua putra Kangjeng itu kepada pokanku. Pada saat mereka menjadi dewasa penuh, aku akan membawa mereka kembali. Apakah selama itu mereka tidak boleh sekali-sekali pulang untuk menengok keluarganya, ibunya tentu akan sangat merindukannya. Tentu, Kangjeng, mereka berada di padepokanku tidak sebagai tawanan atau orang buangan, sehingga tidak boleh meninggalkan tempat. Tetapi mereka akan menjadi murid-murid utama padepokanku. Sejak saat itu, empat tahun lalu, dua orang remaja putra Kangjeng Adipati Prangkusuma itu berada di padepokan yang dipimpin oleh Ki Ajar Wihangga. Namun seperti yang dimaksudkan oleh Kangjeng Adipati, bahwa sekali-sekali mereka pun pulang karena keluarganya merindukannya. Namun bukan saja kerinduan seorang ayah dan ibu, tetapi setiap Radam Madiasa dan Wiknyana pulang, Kangjeng Adipati selalu menilik kemajuan kedua orang putranya yang diiasuh oleh Ki Ajar Wihangga itu. Setiap kali Kangjeng Adipati tersenyum, ia bangga dengan kemajuan yang pesat dari kedua orang putranya itu, kepercayaannya kepada saudara perguruannya tidak sia-sia. Ki Ajar Wihangga sendiri pun merasa bangga terhadap kedua orang muridnya itu, pada saat-saat terakhir, Ki Ajar Wihangga telah sampai pada puncak ilmu yang dapat diajarkannya kepada kedua orang muridnya yang telah menjadi dewasa penuh itu. Sebagai mana dijanjikan kepada Kangjeng Adipati, jika keduanya telah menjadi dewasa penuh, maka mereka akan dibawa kembali ke Kadipaten. Dalam pada itu, beberapa saat kemudian, mereka bertiga telah memasuki sebuah padepokan yang tidak begitu besar. Di pagi hari, sebagian cantrik sibuk menimba air mengisi jambangan pakiwan, ada yang sibuk di dapur merebus air, yang lain berada di kandang ternak dan di kandang kuda. Ketika para cantrik itu melihat Ki Ajar Wihangga bersama dengan Madiasta dan Wiknyana memasuki padepokan, mereka pun mengangguk hormat. Teruskan kerja kalian anak-anak berkata Ki Ajar. Kalian adalah anak-anak yang rajin dan terampil. Dengan demikian, maka padepokan kita akan selalu terpelihara kebersihannya. Jika Ki Bekel Panambangan datang kemari, maka ia akan tetap mengagumi kebersihan padepokan kita. Ki Ajar Wihangga itu pun langsung pergi ke peringgitan bangunan induk padepokan itu bersama Madiasta dan Wiknyana. Duduklah nger, ada sesuatu yang ingin aku katakan kepada kalian. Madiasta dan Wiknyana termangu-mangu sejenak, tidak biasanya Ki Ajar bersikap demikian bersungguh-sungguh seperti itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Madiasta dan Wiknyana telah duduk di peringgitan menghadap Ki Ajar. Kedua anak muda itu masih belum mengeringkan keringatnya, bahkan di beberapa bagian tubuh mereka masih terasa nyeri dan pedih. Ada beberapa luka yang menggores pada saat-saat tubuh mereka membentur batu-batu padas, bahkan keningu Wiknyana masih nampak memar. Anak-anakku berkata Ki Ajar, jika kalian ingat, maka hari ini adalah hari ulang tahun kelahiran Angger Madiasta. Angger Madiasta pada hari ini genap berusia 25 tahun, sedangkan Angger Wiknyana dalam beberapa bulan lagi akan berusia genap 24 tahun, karena selisih usia kalian berdua tidak ada 2 tahun. Ya Guru Madiasta mengangguk hormat, aku ingat, bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ku, tetapi menurut pendapatku, aku tidak merasa perlu mengadakan peringatan khusus pada hari ulang tahun ini, Guru. Agaknya cukuplah jika aku sempat mengingatnya saja. Ki Ajar Wihangga tertawa, katanya, aku mengerti nger. Kau tentu tidak memerlukannya, yang ingin aku sampaikan adalah, bahwakah sudah dewasa penuh, demikianlah pula dengan Angger Wiknyana. Ya, Guru. Dengarlah, ketika Kang Jeng Adipati menitipkan kalian berdua di padepokan ini, aku mengatakan, bahwa pada saat kalian sudah dewasa penuh, maka aku akan membawa kalian kembali ke Kadipatan. Madiasta dan Wiknyana menundukkan kepalanya. Nah, sekarang kalian sudah dewasa sepenuhnya, meskipun umur Angger Wiknyana terpaut sekitar satu setengah tahun, tetapi menurut pendapatku, Angger Wiknyana juga sudah dapat dianggap dewasa sepenuhnya. Sementara itu ilmu yang aku ajarkan kepada kalian berdua pun sudah tuntas. Kalian berdua adalah murid-muridku yang terbaik. Keduanya terdiam, mereka sadar, bahwa dengan demikian mereka harus meninggalkan padepokan yang telah mereka hauni sekitar empat tahun. Selama empat tahun mereka menghirup udara di padepokan itu. Selama empat tahun mereka teguk airnya. Mereka makan hasil buminya dan selain semuanya itu, mereka telah menyadap ilmu pula dari gurunya, Ki Ajar Wihangga. Anak-anakku berkata Ki Ajar Wihangga ketika dilihatnya kedua anak muda itu menunduk dalam-dalam, sebenarnya lah bahwa padepokan ini bukan tempat terbaik bagi kalian. Kalian adalah putra-putra adipati. Di sini kalian bekerja keras untuk menyadap ilmu, sekarang, ilmu itu telah ada di dalam diri kalian, tentu saja hanya sebatas kemampuanku untuk menurunkan ilmu itu kepada kalian. Dan Ki Ajar Wihangga berhenti sejenak, lalu katanya pula, nah, karena itu, sudah saatnya kalian pulang ke rumah kalian di Kadipaten Paranganom. Madiasta dan Wiknyana memang menyadari, bahwa pada suatu saat mereka memang harus meninggalkan padepokan ini, mereka harus kembali ke Kadipaten, apalagi ayah mereka, Adipati Paranganom akan menjadi semakin tua, sehingga kehadiran mereka di Kadipaten akan sangat diperlukan. Pada tahun-tahun terakhir mereka berada di padepokan itu. Telah terjadi pergeseran kekuasaan di Kadipaten Kateguhan, Kang Jeng Adipati Prawira Yuda, saudara tua Kang Jeng Adipati Perang Kusuma, telah mangkat. Madiasta dan Wiknyana, meskipun mereka masih berada di padepokan, namun mereka sempat pergi ke Kateguhan bersama ayah dan ibu mereka untuk menghadiri pemakaman Kang Jeng Adipati Prawira Yuda. Mereka pun sempat menghadiri wisuda yang menetapkan putra Kang Jeng Adipati Prawira Yuda untuk menggantikan kedudukan ayahnya, bergelar Kang Jeng Adipati Yuda Pati di Kateguhan. Anak-anakku berkata ki ajar wihanga, besok aku akan mengantar kalian pulang, aku akan menyerahkan kembali kalian kepada ayah kalian, Kang Jeng Adipati Perang Kusuma. Sehingga apa yang aku ajarkan kepada kalian, sesuai dengan kehendaknya. Madiasta menarik nafas dalam-dalam, dengan nada rendah ia pun kemudian berkata, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih, Guru. Di sini kami sudah mendapatkan apa saja yang kami perlukan sebagai bekal hidup kami di kemudian hari. Sebenarnya lah bahwa kami sudah terlanjur merasa terikat dengan kehidupan di padepokan ini, Guru berkata wihanga pula. Ki ajar wihanga tersenyum, katanya, jika aku menyerahkan kalian kepada ayah kalian, bukan berarti bahwa hubungan kita telah terputus. Kalian dapat datang kapan saja kepada bekal ini, kalian dapat bermalam di sini atau bahkan tinggal di sini beberapa hari asalkan ayah kalian mengizinkannya. Ya, Guru Sahotuiknyana sambil mengangguk hormat. Sejak dini hari tadi, aku sudah melihat kemampuan kalian berdua, apa yang dapat aku tuangkan kepada kalian, telah aku lakukan. Menurut pendapatku, pada suatu saat kalian menjadi dewasa seperti sekarang ini, ilmu kalian pun telah menjadi matang pula. Karena itu, aku berkesimpulan bahwa kalian memang sudah waktunya untuk kembali ke Kadipatan. Mungkin ayah kalian memerlukan bantuan kalian dalam menjalankan pemerintahannya karena ayah kalian sudah menjadi semakin tua. Nah, sekarang mandilah, aku sudah menyiapkan serbuk yang dapat meredakan rasa sakit pada tubuh dan dapat menyembuhkan luka-luka kalian, terbarkanlah serbuk itu ke dalam jambangan. Ya, Guru. Marilah, kita ambil serbuk itu di sentongku. Ki Ajar Wihangga pun kemudian telah memberikan masing-masing sebuah bumbung kecil yang berisi serbuk ramuan dari berbagai macam daun dan bunga yang terdapat di kebon belakang padepokannya. Berdasarkan atas pengamatan dan penelitian dan pengalaman yang lama, maka Ki Ajar Wihangga telah dapat membuat ramuan yang akan sangat berarti bagi kedua orang anak muda itu. Sebenarnya lah, setelah mandi dengan menaburkan serbuk di dalam bumbung itu di jambangan yang telah penuh diisi air, maka terasa alangkah segarnya tubuh mereka. Perasaan sakit, nyeri dan pedih pun telah hilang, meskipun sejak dini hari mereka berlatih dengan mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan mereka di atas perbukitan yang berbatu padas. Setelah mandi dan berbenah diri, maka mereka pun duduk di ruang dalam bersama Ki Ajar. Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Ki Ajar kepada kedua orang anak muda itu, karena hari itu adalah hari terakhir mereka dipadepokan. Nah, berbicara lah dengan para cantrik berkata Ki Ajar Wihangga kemudian, bahwa besok kalian akan pergi meninggalkan pada pokan ini. Baik, guru jawab Madiasta dan Wignana hampir berbarengan. Sejenak kemudian, Madiasta dan Wignana telah berada di antara para cantrik. Ada di antara mereka yang sudah bersiap memasuki sanggar, tetapi ada pula yang masih bertugas. Para cantrik itu terkejut ketika mereka mendengar pernyataan Madiasta dan Wignana, bahwa besok mereka akan meninggalkan pada pokan. Raden berdua tidak akan kembali lagi kemari bertanya salah seorang cantrik. Tidak, maksudku, masa berguru kami sudah selesai, tetapi bukan berarti bahwa kami tidak akan pernah datang kepada pokan ini lagi, sekali-sekali kami tentu akan datang kemari jawab Madiasta. Ada ikatan yang tidak dapat dengan serta merta kami putuskan sambung Wignana. Namun bagaimanapun juga, kepergian Madiasta dan Wignana membuat para cantrik itu merasa kehilangan, setidak-tidaknya untuk sementara. Esok harinya, pada dini hari, Madiasta dan Wignana telah bangun. Mereka segera mempersiapkan diri, hari itu, mereka akan diantar oleh King Ajar Wihanga kembali ke Kadipaten. Kedua putra Kangjeng Adipati itu menyadari, bahwa kehidupan di Kadipaten menurut gelar lahiriah tentu jauh lebih baik dari mereka dapatkan dalam kehidupan di Padepokan itu yang tidak mereka dapat di Kadipaten. Di Padepokan mereka hidup dalam suasana tenang dan damai. Tidak ada masalah yang dapat menimbulkan pertengkaran. Bukan berarti bahwa di Padepokan itu tidak akan ada perbedaan pendapat. Tetapi mereka menanggapi perbedaan pendapat itu dengan sikap yang mapan. Kadang-kadang ada perbedaan pendapat yang sulit dipertemukan meskipun dengan bantuan beberapa orang cantrik yang lain. Namun dalam keadaan demikian, mereka yang berbeda pendapat itu akhirnya sepakat untuk berbeda pendapat. Yang satu tidak memaksakan pendapatnya kepada yang lain. Apalagi dengan menyatakan kebenaran pendapatnya bagi semua orang. Sebelum matahari terbit, maka kedua orang anak muda itu pun sudah siap. Demikian pula Ki Ajar Wihangga. Kuda-kuda yang akan mereka pergunakan telah disediakan pula di samping pendapat bangunan induk Padepokan. Kita akan singgah sebentar di rumah Ki Bekel. Ger, sebaiknya kalian minta diri kepada Ki Bekel. Baik, guru. Ketika matahari terbit, maka mereka pun meninggalkan Padepokan setelah Ki Ajar memberikan beberapa pesan kepada cantriknya. Seorang cantrik yang tertua, bukan saja umurnya, tetapi juga masa bergurunya telah diserahi untuk memimpin adik-adik seperguruannya. Mungkin aku akan bermalam di Kadipaten berkata Ki Ajar kepada para cantriknya. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, Ki Ajar, Madiasta dan Widnyana pun telah melarikan kuda mereka di bulak panjang yang memisahkan Padepokan mereka dengan Padukuhan Panambangan. Kedatangan Ki Ajar bersama muridnya pagi-pagi sekali pada saat matahari baru terbit, telah mengejutkannya. Maaf, Ki Bekel berkata Ki Ajar, mungkin kami mengganggu atau bahkan mengejutkan Ki Bekel, sebenarnya lah kami hanya ingin minta diri. Hari ini Raden Madiasta dan Widnyana akan kembali ke Kadipaten. Maksud Ki Ajar, kembali pulang ke Kadipaten dan tidak datang lagi kepada Pokan? Waktu mereka tinggal di Padepokan sudah habis. Seperti yang aku janjikan, aku akan mengembalikan mereka setelah mereka dewasa. Karena sekarang mereka sudah dewasa, dan tidak ada lagi yang dapat aku ajarkan kepada mereka, maka aku akan membawa mereka kembali ke Kadipaten dan menyerahkannya kepada ayah mereka. Kami berdua mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan hati Ki Bekel berkata Madiasta kemudian. Apa yang telah aku lakukan, aku tidak berbuat apa-apa bagi kalian berdua. Nah, aku hanya dapat mengucapkan selamat jalan bagi kalian berdua, Ger. Semoga apa yang kalian dapatkan daripada Pokan Panambangan yang dipimpin oleh Ki Ajar Wihangge akan dapat berarti bagi Angger berdua di masa datang. Baktiku kepada Kang Jeng Adipati Prangkusuma. Terima kasih, Ki Bekel, mudah-mudahan kita masing-masing selalu disertai yang maha agung di sepanjang hidup kita. Ki Bekel tersenyum, setiap kali ia melihat kedua orang anak muda putra Kang Jeng Adipati itu hatinya selalu bergetar. Ki Bekel sendiri mempunyai lima orang anak, tetapi semuanya perempuan. Semuanya telah bersuami pula. Tetapi Ki Bekel yang baru mempunyai tiga orang cucu itu, ternyata semuanya juga perempuan. Aku ingin mempunyai keturunan laki-laki, semoga yang maha agung memberikan momongan cucu laki-laki. Tetapi Ki Bekel masih berpengharapan, salah seorang anaknya sedang mengandung, ia berharap anak yang akan lahir itu laki-laki. Jika anak itu perempuan, maka ia masih akan tetap memohon seorang cucu laki-laki. Demikian, maka sejenak kemudian, Ki Ajar Wihanga bersama dengan Madiasta dan Wiknyana pun telah melarikan kuda mereka menuju ke Kadipaten. Ketika mereka meninggalkan padukuhan panambahan, masih terdengar kicau burung-burung liar yang hinggap di pepohonan. Sementara itu, matahari pun memanjat semakin tinggi, daun padi yang hijau subur, yang bergetar disentuh angin pagi, nampak berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari. Sementara Mbun masih nampak bergayutan di ujungnya yang menunduk. Ki Ajar Wihanga, Madiasta dan Wiknyana pun memang tidak melarikan kuda mereka terlalu kencang. Meskipun jarak yang akan mereka tempuh cukup panjang, namun mereka merasa bahwa perjalanan mereka tidak akan mengalami hambatan. Mungkin mereka akan berhenti sebentar untuk beristirahat. Mungkin ada kedai yang memadai serta yang sekaligus dapat merawat dan memberikan makan kepada kuda-kuda mereka. Sebelum senja kita akan sampai berkata Ki Ajar Wihanga, jika kita berhenti beristirahat? Ya, kita akan berhenti beristirahat sekali atau dua kali. Mungkin kita tidak sangat memerlukan kesempatan untuk beristirahat. Tetapi agaknya kuda-kuda kita memerlukannya. Sedikit lewat tengah hari, Ki Ajar Wihanga yang mengajak kedua orang anak muda itu untuk beristirahat di sebuah kedai. Ki Ajar Wihanga, bahwa kedua anak muda itu tentu tidak akan ada yang mengajaknya berhenti, sementara itu kuda mereka sudah nampak agak letih dan haus. Ternyata sebuah kedai yang terletak tidak jauh dari sebuah pasar, menyediakan tenaga yang dapat merawat, memberi makan dan minum kuda yang kelelahan. Karena itu, maka mereka bertiga pun telah berhenti di kedai itu sambil menyerahkan kuda-kuda mereka kepada seorang yang memang ditugaskan untuk itu. Kehadiran Madiasta dan Wiknyana di kedai itu sama sekali tidak menarik perhatian, karena keduanya mengenakan pakaian orang kebanyakan. Keduanya sama sekali tidak menunjukkan ciri-ciri bahwa keduanya adalah putra seorang adip pati. Namun di dalam kedai itu Madiasta, Wiknyana dan Ki Ajar Wihanga tertarik kepada pembicaraan beberapa orang yang lebih dahulu berada di kedai itu. Mereka menceritakan bahwa keadaan kadipatan paranganom mulai tidak aman. Sekali-sekali terdengar berita tentang perampokan di jalan-jalan yang sepi. Bahkan ada penyamun yang berani melakukannya di siang hari. Guru Desisma Madiasta, apa selama ini guru tidak pernah mendengar berita seperti itu? Ki Ajar Wihanga menggeleng, katanya perlahan-lahan, yang aku ketahui selama ini kadipatan paranganom adalah sebuah kadipatan yang tenteram. Tidak terdapat gejolak kejahatan yang pernah mengusik ketenangan kehidupannya. Tetapi menurut orang itu, Ki Ajar Wihanga mengangguk-angguk. Sebenarnya lah mereka mendengar dengan jelas, bahwa kadipatan paranganom mulai disentuh oleh perbuatan-perbuatan jahat. Tetapi semuanya itu baru kita dengar dari pembicaraan orang di sebuah kedai, guru berkata Madiasta. Ya, ger. Mudah-mudahan yang terjadi sebenarnya tidak seperti yang kita dengar itu. Mungkin yang terjadi itu tidak terjadi di kadipatan ini, guru berkata Wignana, atau jika terjadi di kadipatan ini sekedar sentuhan peristiwa yang terjadi di luarnya. Ya, ger, meskipun demikian, jika di dekat perbatasan telah terjadi kerusuhan, maka yang tinggal selangkah itu tentu akan segera terjadi pula. Wignana mengangguk sambil menjawab, Ya, guru. Bagaimanapun juga apa yang kita dengar ini akan kita laporkan kepada Kang Jeng Adipati. Apa salahnya kita berjaga-jaga orang-orang itu tentu bukan sekedar membual, meskipun mungkin yang terjadi tidak tepat seperti apa yang mereka perbincangkan itu. Guru berkata Wignana, kita juga akan melewati jalan di dekat perbatasan dengan kadipatan kateguhan. Ya, tetapi mudah-mudahan kita tidak menemui hambatan. Demikianlah, beberapa saat kemudian, setelah mereka minum dan makan serta kuda-kuda mereka pun sudah puas beristirahat serta sudah kenyang pula, maka mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan mereka menuju pusat pemerintahan kadipatan Paranganom. Sejenak kemudian, kuda-kuda mereka telah berlari lagi menyusuri jalan-jalan berbatu. Mereka bertiga memutuskan untuk mengambil jalan terdekat, meskipun bukan jalan yang terbaik. Jalan yang mereka lalui justru akan melewati padang perdu, bahkan lewat tidak jauh dari sebuah hutan yang memujur panjang di perbatasan. Rasa-rasanya mereka justru ingin membuktikan, apakah yang dibicarakan oleh orang-orang yang berada di kedai itu memang benar. Mungkin kita mendapatkan kesan-kesan tertentu yang dapat membenarkan atau justru bertentangan dengan yang dibicarakan oleh orang di dalam kedai itu berkat tamadiasta. Ki ajarwi hangga tidak mencegahnya, sebagai putra seorang adipati, keduanya tentu ingin mengetahui keadaan sebenarnya dari wilayah kekuasaan aliahnya. Kuda mereka masih berlari, sekali-sekali jalan menanjak naik, namun kemudian jalan pun menurun dengan tajamnya. Sekali-sekali mereka menyeberangi sungai yang tidak begitu besar sehingga airnya pun tidak begitu dalam. Ketika matahari mulai beranjak turun, maka Wiknyana pun berkata, kita akan segera sampai di jalan yang terdekat dengan perbatasan, Kakang Mas. Ya, Dimas. Dekat perbatasan dengan Kadipatan Kateguhan yang sekarang pemerintahannya dipegang oleh Kakang Mas Adipati Yudapati. Apakah keadaan di Kadipatan Kateguhan menjadi semakin memburuk sepeninggalnya Paman Adipati Prawirayuda, sehingga terjadi kerusuhan di beberapa tempat, bahkan mengalir ke Kadipatan Paranganom? Kita belum tahu pasti, Dimas. Bagaimana menurut pendapat guru, apakah Kang Mas Adipati Yudapati tidak mampu mengendalikan Kadipatan Kateguhan setangkas Paman Adipati Prawirayuda? Aku kurang mengenal Angger Adipati Yudapati, Ger. Tetapi aku mengetahui bahwa Adipati Yudapati berguru kepada seorang yang aku kenal dengan baik. Atau ada orang yang tidak menyenanginya sehingga dengan sengaja menimbulkan keresahan? Masih banyak yang perlu diketahui, Ger. Ketiganya pun, terdiam sejenak, kuda-kuda mereka masih berlari di jalan yang semakin dekat dengan hutan yang panjang. Namun tiba-tiba saja Wiknyana itu pun berkata, Kakang Mas, jangan-jangan justru kerusuhan itu terjadi di Kadipatan Paranganom, baru merembes ke Kateguhan. Jika demikian, kita harus dengan cepat bukan saja menumpasnya, tetapi juga mencari sebabnya. Ya Wiknyana mengangguk-angguk. Ketika kemudian mereka mendekati sebuah tikungan, pada jarak terdekat dengan hutan yang memanjang, Ki Ajar berkata, berhati-hatilah, Ger. Madiasta dan Wiknyana yang patuh kepada gurunya itu memperlambat kudanya. Ketika mereka sampai di kelok jalan, maka keduanya benar-benar berhati-hati. Untunglah, bahwa Ki Ajar telah memberi peringatan kepada mereka. Sehingga mereka menarik kendali kuda mereka. Beberapa langkah dari tikungan terdapat tali ijuk yang menyilang jalan. Tali ijuk yang sengaja diikat pada dua batang pohon yang berseberangan setinggi dada orang yang berkuda. Madiasta dan Wiknyana yang berada di depan segera berhenti dan meloncat turun. Mereka sadar bahwa mereka berhadapan dengan bahaya yang dapat mengancam jiwa mereka. Ki Ajar kemudian turun pula dari kudanya, jika saja mereka tidak berhati-hati, maka tali ijuk akan dapat menjebak mereka, sehingga mereka akan terpelanting dari kuda-kuda mereka. Dengan geram Madiasta berkata, jika apa yang dikatakan orang di kedai itu bukan sekedar dongeng. Sekarang kita hadapi kenyataan itu di sini. Bukankah kita masih tetap berada di parangan om? Ya, kakang mas. Kita masih berada di parangan om. Jika memang benar, bahwa telah terjadi kerusuhan di parangan om, kejadian yang sebelumnya belum pernah mengotori udara kadipatan ini. Ki Ajar berdiri termangu-mangu, dipandanginya hutan yang tinggal beberapa langkah saja itu. Mereka memang berada di ruas jalan yang terdekat dengan hutan di perbatasan itu. Sejenak mereka bertiga berdiri termangu-mangu. Mereka sama sekali tidak berniat dengan cepat menghindar dari kemungkinan buruk menghadapi orang-orang yang telah dengan sengaja menyilangkan tali ijuk itu. Bahkan mereka bertiga seakan-akan menunggu, apa yang akan terjadi kemudian meskipun mereka dapat saja merunduk, menyusup di bawah tali ijuk itu dan melarikan kuda mereka. Dalam pada itu, tiba-tiba saja mereka mendengar suara tertawa, empat orang bertubuh tinggi, berbadan kekar dan berwajah garang muncul dari dalam hutan. Seorang di antara mereka berkata, Bajah garang itu mengerutkan dahinya, katanya, Pertanyaanmu bagus anak muda, tetapi aku tidak dapat menjawab. Kami sama sekali tidak pernah memikirkannya, bahwa jebakan kami hanya berlaku bagi mereka yang berkoda dari satu arah. Mungkin kami mempunyai firasat bahwa kalian akan lewat jalan ini menuju pusat pemerintahan Kadipatan Paranganom. Lalu, apa maksud kalian dengan merentang tali ijuk ini menyilang jalan itu? Kau sudah tentu tahu apa yang kami inginkan. Karena kalian tidak terlempar dari kuda kalian, maka baiklah aku katakan saja bahwa aku ingin merampas semua harta kalian, kami adalah sekawanan penyamun. Kami tidak perlu menyembunyikan kenyataan diri atau berpura-pura. Berikan kudamu, uangmu, kerismu, timangmu. Pokoknya tinggalkan semuanya dan kalian boleh pergi. Baik. Kami pun akan berterus terang sahut Madiasta, kami akan menangkap kalian dan membawanya menghadap Kang Jeng Adipati. Selama ini Paranganom selalu tenang, tenteram dan tidak pernah terdapat gejolak apapun. Tiba-tiba muncul kalian, kawanan penyamun yang bukan saja ingin merampas milik kami, tetapi kalian sudah membuat Paranganom menjadi resah. Para penyamun itu tertawa, seorang di antara mereka berkata, itu memang kami sengaja. Karena selama ini Paranganom tenang-tenang saja, maka banyak orang yang menjadi lengah dan tidak berhati-hati. Nah, karena itu, maka Paranganom menjadi ladang yang sangat subur bagi kami. Di daerah yang tidak sedamai Paranganom, tidak akan ada orang yang memilih jalan ini untuk memilih jalan yang ramai meskipun agak jauh. Tetapi di sini, di daerah yang aman dan tenteram, kalian berani lewat jalan yang sepi ini. Karena itu, maka kalian telah menemui nasib buruk sekarang ini. Kami atau kalian yang menemui nasib buruk. Kami adalah prajurit Paranganom dalam tugas Sandi, justru karena pada saat-saat terakhir sering terjadi perampokan. Semula kami tidak mempercayainya, karena selama ini Paranganom selalu aman dan tenteram. Namun di sini kami menemukan kenyataan itu. Di Paranganom memang ada sekawanan perampok dan bahkan mungkin sekelompok perampok yang justru memanfaatkan ketenangan masyarakat Paranganom yang kalian anggap lengah. Memang mungkin rakyat menjadi lengah, tetapi tidak untuk prajurit. Persetan dengan celoteh kalian. Jika kalian prajurit dalam tugas Sandi, kenapa kalian membawa orang tua itu bersama kalian? Madiasta dan Wiknyana serentak berpaling kepada Ki Ajar Wihangga yang berdiri saja seolah membeku. Orang tua itu hanya kebetulan seperjalanan, agaknya orang tua itu sudah mempunyai firasat buruk, bahwa Paranganom sekarang memang sudah tidak lagi aman dan tenteram. Sudahlah, jangan mengaku aku prajurit, bahkan seandainya kalian prajurit. Kalian harus tunduk kepada kami sekarang ini. Serahkan semua yang kalian punya, juga orang tua itu. Kemudian karena kalian prajurit, maka perlakuan kami akan berbeda. Kenapa jika kami prajurit bertanya Wiknyana? Karena kalian prajurit, maka kalian akan kami bunuh di sini. Biarlah Paranganom menyadari, betapa rapuhnya kekuatan kadipatan Paranganom yang katanya aman dan tenteram. Orang tua itu akan kami lepaskan untuk berceritera, bahwa dua orang prajurit Paranganom telah mati di bunuh sekawanan perampok. Orang tua itu akan berceritera, bahwa ternyata para prajurit Paranganom tidak mampu melindunginya, sehingga ia harus menyerahkan semua miliknya kepada orang-orang yang merampoknya di jalan ini. Tetapi Wiknyana itu pun menjawab, bersiaplah, kami akan menangkap kalian. Jika kalian melawan, maka kami akan terpaksa membunuh kalian. Orang-orang Paranganom akan merasakan betapa ketatnya perlindungan bagi ketenangan hidup mereka. Keempat orang perampok itu bergeser merenggang. Tetapi sambil tertawa seorang yang agaknya pemimpin mereka itu masih juga tertawa sambil berkata, prajurit-prajurit muda kebanyakan memang besar kepala, mereka merasa dirinya mumpuni. Tetapi apa kalian pernah belajar olahkanuragan yang sebenarnya di lingkungan keprajuritan? Lurah-lurah kalian pun tidak tahu ilmu kanuragan yang sebenarnya, apalagi kalian. Madiasta dan Wiknyana tidak bertanya lagi, keduanya pun telah mengikat kuda-kuda mereka pada pohon perdu di pinggir jalan. Kemudian keduanya pun telah mengambil jarak. Mereka menyadari bahwa mereka masing-masing akan menghadapi dua orang lawan. Para perampok itu tentu tidak akan memperhitungkan kehadiran Ki Ajar Wihanga, kecuali jika Ki Ajar itu sendiri yang akan turun ke medan. Namun agaknya Ki Ajar tidak akan melibatkan diri, ia masih saja berdiri sambil memegangi kendali kudanya, seakan-akan membeku. Sebenarnya lah bahwa Ki Ajar memang tidak ingin langsung terjun ke Arna, ia justru ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh kedua orang muridnya. Hanya dalam keadaan yang memaksa, maka Ki Ajar akan melibatkan diri. Dalam pada itu, salah seorang dari keempat perampok itu masih berkata, angkatlah wajahmu, pandanglah langit di atas kadipatan paranganom untuk terakhir kalinya. Pandanglah mega yang mengalir dan seakan-akan bersarang di puncak gunung itu. Kemudian tundukkan kepalamu. Pandanglah bumi yang kau injak. Di bumi itu pula kalian akan dikuburkan. Madiasta dan Wignana tidak menyahut, namun keduanya benar-benar telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian, para perampok itu pun telah bertebar, seakan-akan memilih lawan masing-masing, seperti yang diduga oleh Madiasta dan Wignana, mereka masing-masing akan berhadapan dengan dua orang yang bertubuh tinggi, berbadan kekar, dan berwajah garang. Meskipun mereka sering tertawa, tetapi suara tertawa mereka sama sekali jauh dari nafas keramah tamahan. Suara iblis yang bersarang di tubuh mereka berkata Madiasta di dalam hatinya. Sebagai putra seorang Kang Jeng Adipati yang memimpin pemerintahan, maka Madiasta dan Wignana benar-benar merasa tersinggung oleh perbuatan para perampok itu. Ketenangan yang mereka anggap ketenangan itu, seolah-olah telah menggelar lahan yang sangat subur bagi mereka. Kesan itu harus dihapuskan, setiap penjahat yang ada di Kadipatan ini harus dihukum. Demikianlah, maka sejenak kemudian, para perampok itu sudah mulai menyerang dari arah yang berbeda. Dua orang menghadapi Madiasta, yang dua orang lagi menghadapi Wignana. Dengan tangkasnya Madiasta dan Wignana menghadapi para perampok yang garang itu. Ketika beberapa serangan para penyamun itu tidak sempat menyentuh tubuh kedua orang anak muda itu, maka para perampok itu pun mulai menyadari, bahwa anak-anak muda itu bukannya sekedar menggertak. Agaknya mereka memang mempunyai bekal yang cukup dalam melahkan huragan. Ki Ajar masih berdiri di tempatnya, kedua murid utamanya itu justru mendapat tempat untuk menguji ilmu yang pernah mereka pelajari. Namun pertempuran itu tidak berlangsung lama, Madiasta dan Wignana ternyata terlalu kuat bagi keempat perampok itu. Dalam beberapa saat, keempat penyamun itu mulai terdesak. Serangan-serangan mereka yang garang sama sekali tidak berarti bagi Madiasta dan Wignana, bahkan serangan-serangan Madiasta dan Wignana yang kemudian justru sering mengenai tubuh mereka, serangan-serangan kedua orang anak muda itu mampu menembus pertahanan lawan-lawan mereka. Ketika serangan Madiasta yang deras mengenai dada seorang di antara lawan-lawannya, orang itu pun terlempar beberapa langkah surut, kakinya terperosok ke dalam parit, sehingga orang itu tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangannya. Dengan demikian maka ia pun telah terbaring jatuh menimpa tanggul parit, namun kemudian terguling masuk ke dalam aliran air yang meskipun tidak terlalu deras, tetapi telah membasahi pakaiannya. Dengan cepat orang itu berusaha untuk bangkit. Ada beberapa teguk air yang masuk ke mulutnya dan menghisap ke dalam tenggorokannya. Tetapi begitu ia bangkit berdiri dan berusaha naik ke tanggul parit. Maka kawannya yang seorang lagi telah terlempar pula menimpanya, sehingga kedua-duanya justru terjebur lagi ke dalam parit. Madiasta dengan cepat memburunya. Demikian keduanya berusaha untuk bangkit, maka kakinya telah menyambar kening seorang di antara mereka, sehingga terpelanting ke dalam kotak sawah yang sedang digenangi air. Sementara itu, kawannya pun berusaha pula untuk berdiri. Tetapi sekali lagi kaki Madiasta terayun menghantam lambung. Dengan demikian, maka kedua lawan Madiasta itu pun telah terperosok masuk ke dalam lumpur sawah di seberang parit. Dalam pada itu, Wignana telah meloncat sambil memutar tubuhnya, kakinya melayang menerpa kening seorang dari kedua lawannya, sehingga orang itu terlempar beberapa langkah. Kepalanya menjadi pening, serta matanya berkunang-kunang. Kawannya yang melihat serangan itu berusaha mempergunakan kesempatan. Dengan cepat orang itu meluncur menyerang Wignana dengan kakinya mengarah ke punggung. Tetapi dengan tangkasnya Wignana merendah, dengan deras kakinya justru menyapu kaki lawannya. Orang itu pun terpelanting dengan kerasnya, tubuhnya yang jatuh, menimpa batu-batu di jalanan. Terdengar orang itu mengeluh kesakitan. Punggungnya serasa menjadi retak. Tetapi ada harapan lagi, bagi keempat perampok itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja seorang di antara mereka telah memberikan isyarat dengan siula nyaring. Dengan cepat keempat orang itu berusaha untuk segera bangkit berdiri dan melarikan diri. Tidak ada kesulitan bagi Madiasta dan Wignana untuk menangkap mereka. Ketika keempat orang itu berlari ke hutan, maka Madiasta maupun Wignana berusaha untuk mengejar mereka. Tetapi terdengar Ki Ajar Wihanga bertepuk tangan memanggil mereka. Guru berkata Madiasta, kami harus dapat menangkap salah satu dari mereka. Dengan demikian kita akan tahu, siapakah mereka itu dan siapa pula pemimpin mereka. Tidak akan banyak artinya, ngerjawab Ki Ajar. Kenapa guru? Yang mereka ketahui, mereka adalah sebagian dari sekelompok penjahat. Hanya itu, mereka pun tidak akan dapat menunjukkan sarang kawan-kawannya karena mereka tentu berpindah-pindah tempat. Menurut pengelihatanku, mereka adalah sebagian kecil dari sekawanan perampok yang besar dalam susunan keanggotaan yang berlapis, sehingga orang-orang pada lapisan terbawah tidak akan tahu siapakah yang berada di lapisan tengah. Apalagi di lapisan atas. Tetapi setidak-tidaknya kami membawa bukti bahwa telah terjadi kerusuhan di Kadipatan ini. Jika kau kehilangan bukti, aku akan bersedia menjadi saksi. Madiasta terdiam. Angger berdua, kalian tidak tahu apa yang ada di belakang pepohonan hutan itu. Sarang mereka tentu tidak ada di tempat itu. Tetapi kau harus mengingat jebakan-jebakan yang mungkin mereka pasang. Bukan hanya sekedar tali yang terikat menyelang di jalan. Mungkin di dalam hutan itu terdapat berbagai macam jebakan, sementara beberapa orang telah menunggu. Madiasta dan Wiknyana saling berpandangan sejenak, namun mereka pun mengerti peringatan yang diberikan oleh gurunya. Mungkin para perampok itu telah membuat jebakan yang memang mereka tujukan kepada para prajurit jika mereka mencoba memburu untuk menangkap mereka. Ya, guru desis Madiasta kemudian. Nah, sekarang marilah kita meneruskan perjalanan, singkirkan tali itu. Madiasta dan Wiknyana pun kemudian telah menyingkirkan tali yang merentang menyelang jalan itu. Sejenak kemudian, maka mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan mereka, tetapi yang berada di paling depan kemudian adalah Ki Ajar Wihangga. Ketika mereka kemudian telah sampai ke jalan yang lebih lebar, yang semakin jauh dari hutan, Ki Ajar pun berkata kepada Madiasta dan Wiknyana, Majulah sedikit nger, ada yang akan aku katakan. Madiasta dan Wiknyana kemudian berkuda di sebelah menyebelah Ki Ajar. Sementara itu, kuda mereka pun berlari tidak terlalu kencang. Aku melihat kalian tadi marah sekali kepada para perampok itu. Madiasta dan Wiknyana termangu-mangu sejenak, namun kemudian Madiasta pun menjawab, Ya, Guru. Aku memang marah sekali kepada mereka. Itu wajar, nger. Tetapi betapapun kalian marah, kalian tidak boleh terbakar oleh rasa kemarahan kalian itu. Kalian harus tetap mengendalikan perasaan kalian dengan baik. Jika kalian tenggelam ke dalam kemarahan kalian, maka penalaran kalian pun akan menjadi kabur. Madiasta dan Wiknyana terdiam. Angger berdua, aku melihat ungkapan kemarahan kalian adalah tatanan gerak kanuragan kalian. Betapa kalian marah sekali sehingga serangan-serangan kalian tidak lagi terkendali. Tidak ada pikiran lain di kepala kalian sekali menghancurkan lawan kalian. Dan bahkan malah membunuh mereka. Seandainya kalian mengejar mereka agar menangkap salah seorang dari mereka untuk dijadikan sumber. Keterangan, maka yang akan kalian dapatkan tidak akan lebih dari sosok-sosok mayat para perampok itu. Aku melihat bahwa kalian terlalu sulit untuk mengendalikan kemarahan kalian. Madiasta dan Wiknyana tidak menjawab. Tetap itu wajar sekali terjadi pada anak-anak muda yang baru keluar dari sebuah perguruan. Anak-anak muda yang merasa dirinya telah berbekal ilmu. Jantung Madiasta dan Wiknyana pun telah tersentuh pula, karena itu, maka keduanya sama sekali tidak menjawab. Tetapi setelah kalian mengalami, ger, untuk seterusnya berhati-hatilah. Kalian harus menjaga agar kalian tidak terbenam ke dalam arus kemarahan setiap kali kalian menghadapi persoalan, betapapun kalian menjadi marah. Kalian harus tetap menyadari, apa yang akan kalian lakukan. Ya, guru jawab Madiasta dan Wiknyana berbarengan. Tetapi apa yang terjadi bukan merupakan gejala buruk bagi kalian. Itu wajar. Wajar sekali. Namun meskipun hal itu terjadi, namun sebaiknya kalian mampu tetap berpegang teguh pada penalaran yang penting. Ya, guru jawab kedua orang anak muda itu. Nah, marilah kita berpacu agak lebih cepat. Waktu kita sudah tersita beberapa lama di pinggir hutan itu. Madiasta dan Wiknyana tidak menjawab. Sementara itu, kuda ki ajar berlari semakin cepat, sehingga kedua orang anak muda itu pun mempercepat lari kuda mereka pula. Namun dengan demikian, maka mereka tidak dapat mencapai dalam kadipatan sebelum senja. Ketika senja turun, mereka masih berada di jalan yang langsung menuju ke pintu gerbang kota Paranganom. Demikian mereka sampai ke pintu kota, maka lampu-lampu minyak di setiap rumah sudah dinyalakan. Dua buah honcor telah terpasang pula di pintu gerbang, sedangkan di pinggir jalan induk yang langsung menuju ke alun-alun, di beberapa regol pun telah terpasang honcor pula. Sebagian honcor jarak, sedangkan yang lain honcor minyak kelapa. Dalam keremangan senja, tidak banyak lagi orang yang berada di jalan, bahkan tidak ada orang yang memperhatikan tiga orang berkuda menyusuri jalan induk yang langsung menuju alun-alun. Namun penjaga pintu gerbang istana Kang Jeng Adipatilah yang terkejut ketika mereka melihat tiga orang berkuda berhenti di depan pintu gerbang halaman istana. Raden Madiasta dan Raden Wiknya Nadasis Prajurit yang bertugas. Ya, kami datang bersama guru. Silahkan, silahkan, Raden, silahkan kiai. Ketiganya pun segera memasuki pintu gerbang halaman istana, mereka langsung menyusuri halaman samping dan berhenti di pintas seketeng. Prajurit yang bertugas pun segera menerima ketiga ekor kuda itu dan mempersilahkan mereka memasuki longkangan samping. Kedatangan Madiasta dan Wiknya Nadasis Ki Ajar Wihangga pada saat malam mulai turun itu memang agak mengejutkan Kang Jeng Adipati. Kang Jeng Adipati pun kemudian menerima kehadiran Ki Ajar serta kedua orang putranya diseram di samping. Selamat datang Kak Kang, nampaknya Kak Kang bersama Madiasta dan Wiknya Nadasis agak kesiangan berangkat daripada pokan, sehingga lewat senja kalian baru sampai. Bukankah biasanya Kak Kang dan anak-anak sudah sampai sebelum senja turun? Ki Ajar tersenyum, katanya, ada sedikit hambatan di perjalanan, Kang Jeng. Kang Jeng Adipati mengerutkan keningnya, dengan nada tinggi ia pun bertanya. Hambatan apakah Kang? Ki Ajar memandang Madiasta dan Wiknya Nadasis berganti-ganti. Sambil tersenyum ia pun berkata, kedua putra Kang Jeng Adipati telah diuji di perjalanan. Ada apa nampak kecemasan di wajah Kang Jeng Adipati? Namun sebelum pembicaraan itu berlanjut, Raden Ayu Prangkusuma telah memasuki serambi itu pula. Dengan nada penuh kerinduan dari seorang ibu, Raden Ayu itu pun berkata, aku mendengar suara kalian Madiasta dan Wigniana. Marilah. Masuklah ke ruang dalam, kalian tentu letih setelah menempuh perjalanan seharian. Kau belum mengucapkan selamat datang kepada Kakang Ajar Wihanga, dia Jeng Potong Kang Jeng Adipati. Raden Ayu tertawa, katanya, maaf Kakang, sudah sejak di dalam ucapan itu sudah ada di bibir. Tetapi ketika aku melihat Madiasta dan Wigniana, aku lupa mengucapkannya. Apalagi ketika aku melihat pakaian mereka yang kusut, keringat dan debu yang melekat di wajah mereka. Maaf, Kakang. Biarlah mereka membenahi diri. Kakang Ajar Wihanga tentu juga akan segera berbenah diri. Sentong bagi Kakang Ajar akan segera disiapkan. Bukankah Kakang akan bermalam? Tentu Kang Jeng Adipatilah yang menjawab, bukankah malam sudah turun? Nah, masih banyak waktu untuk berbincang. Malam nanti, esok pagi dan barangkali Kakang Ajar tidak hanya akan bermalam semalam saja. Ki Ajar hanya tertawa saja. Sementara itu, setelah Madiasta dan Wigniana mencium tangan ibunya, mereka pun dibimbing seperti kanak-kanak masuk ke ruang dalam. Maaf, Kakang berkata Kang Jeng Adipati. Kemudian, ibunya memang sangat rindu kepada mereka. Aku mengerti, Kang Jeng. Aku juga minta maaf, Kakang. Sebelum Kakang sempat beristirahat, aku sudah mendesak ingin mengetahui hambatan apa yang telah terjadi di perjalanan. Ki Ajar tersenyum, katanya, tidak apa Kang Jeng, bukankah itu sudah sewajarnya? Ya, Kakang sahut Kang Jeng Adipati. Ki Ajar pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di perjalanan. Empat orang kawanan perampok itu pun telah mengganggu perjalanan mereka. Perampok? Ya, Kang Jeng. Kang Jeng Adipati termangu-mangu sejenak, namun sementara itu, seorang pelayan telah menghidangkan minuman hangat dan beberapa potong makanan. Silahkan Kakang. Nanti pembicaraan kita tentang para perampok itu kita lanjutkan. Terima kasih, Kang Jeng. Kami akan mempersilahkan Kakang untuk mandi dan beristirahat. Malam nanti kita akan dapat berbicara panjang bersama Madiasta dan Wigniana. Malam itu setelah makan malam Kang Jeng Adipati duduk di Serambi pula bersama Ki Ajar Wihanga, Madiasta dan Wigniana. Raden Ayu Prangkusuma itu duduk bersama mereka sebentar. Namun kemudian minta diri untuk bersama-sama dengan pelayan membersihkan ruangan dalam. Nah berkata Kang Jeng Adipati kemudian, sekarang aku ingin mendengar cerita tentang perjalanan Kakang bersama Madiasta dan Wigniana sepenuhnya. Ki Ajar pun tersenyum, katanya, baiklah, Kang Jeng, tetapi sebaiknya biarlah hanggar Madiasta dan Wigniana sajalah yang bercerita. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk, katanya, baiklah, ceritakan apa yang telah terjadi. Berganti-ganti Madiasta dan Wigniana menceritakan apa yang telah terjadi di perjalanan mereka. Mereka saling melengkapi dan bahkan cerita mereka memang kadang-kadang menjadi tumpang tindih. Rasa-rasanya terlalu banyak yang ingin mereka katakan, sehingga kalimat pun rasa-rasanya saling berdesakan lewat mulut keduanya. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk, akhirnya cerita kedua orang putranya itu jelas pula baginya. Kakang berkata Kang Jeng Adipati, sebenarnya lah bahwa kadipatan paranganom tidak lagi aman dan tenteram seperti sebelumnya. Aku juga sudah menerima laporan tentang kejahatan yang terjadi di beberapa padukuhan. Juga telah terjadi perampokan di jalan-jalan. Jadi ayah anda sudah mengetahuinya bertanya Madiasta. Baru dalam pekan ini, agaknya peristiwa kejahatan itu juga belum lama mulai tumbuh di kadipatan ini. Kita tidak boleh terlambat tayah anda berkata Wiknyana kemudian. Ya Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk, tetapi kita juga tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga kita tidak salah mengambil langkah. Madiasta dan Wiknyana mengangguk-angguk kecil. Nah, sikap Kang Jeng Adipati itu harus kalian teladani, nger. Kita jangan tergesa-gesa mengambil sikap agar kita tidak salah langkah. Ya, guru sahut Madiasta dan Wiknyana bersama. Sementara itu, Kang Jeng Adipati pun berkata selanjutnya, selain laporan tentang tindakan kejahatan itu, Kakang sejak hari ini Kakang Mbok Raden Ayu Prawira Yuda juga berada di sini. Maksud Kang Jeng Adipati, Raden Ayu Prawira Yuda berada di kadipatan ini? Ya. Apakah sekedar menengok keadaan keluarga di sini? Tidak, Kakang. Tetapi Kakang Mbok itu mengungsi ke kadipatan Paranganom. Bibi mengungsi ke Paranganom bertanya Madiasta. Ya. Kenapa ayah anda bertanya Wiknyana? Ada masalah dengan Kakang Mas Mu Angger Adipati Yuda Pati. Persoalan apa? Bibimu dipersilahkan meninggalkan kadipatan kateguhan. Alasannya, aku masih belum sempat berbicara panjang. Baru besok hari aku akan berbicara dengan bibimu. Tadi bibimu nampak sangat letih. Dengan siapa bibi datang kemari? Dengan puterinya Rantamsari. Jadi bibi datang bersama dengan Kakang Mbok Rantamsari? Ya. Lalu bibi akan tinggal di Paranganom. Nampaknya memang begitu. Tetapi aku masih belum tahu pasti, meskipun demikian, aku telah memerintahkan menyiapkan sebuah tempat tinggal bagi bibimu. Jika benar bibimu akan tinggal di Paranganom, maka biarlah bibimu tinggal di tempat itu dengan tenang dan tidak bersama Rantamsari. Biarlah ibundamu menugaskan dua atau tiga orang pelayannya di rumah bibimu serta seorang jurutaman. Kenapa Kakang Mas Adipati yudapati sampai hati mengusir bibi dari kateguhan? Bagaimanapun juga hubungan antara anak dan ibu tiri sering menimbulkan persoalan desiski ajar, meskipun tidak semuanya, ada seorang ibu tiri yang bersikap kurang baik terhadap anak tirinya, tetapi sebaliknya ada anak tiri yang bersikap tidak baik terhadap ibu tirinya. Besok tidak ada salahnya jika Kakang juga ikut mendengarkan cerita Kakang Bok Prawira Yuda. Baik Kang Jeng, tetapi tentu saja aku hanya akan menjadi pendengar yang baik tanpa dapat melibatkan diri. Mungkinkah Kang dapat memberikan petunjuk jalan manakah yang terbaik? Pada dasarnya perselisihan antara ibu dan anak, meskipun anak tiri, dapat dijernihkan. Dalam pada itu, ketika malam menjadi semakin larut, Kang Jeng Adipati pun berkata kepada kedua putranya, kalian tentu letih, beristirahatlah. Biarlah aku duduk di sini sebentar lagi dengan burumu. Baik, ayah sahut Madiasta, namun kemudian Wiknyana pun yang juga merasa letih, telah bangkit pula berdiri sambil berkata, aku juga mohon diri untuk beristirahat. Keduanya pun kemudian telah meninggalkan Ki Ajar Wihanga dan Kang Jeng Adipati diserambi. Kakang, meskipun tidak Kakang katakana, tetapi ketika anak-anak menceritakan hambatan yang mereka alami, terasa ada sesuatu yang ingin Kakang sampaikan. Ki Ajar tersenyum, katanya, bukankah Kang Jeng Adipati merasakan, betapa mereka berdua demikian ingin menceritakan apa yang telah terjadi? Ya, Kakang. Keduanya memang menjadi sangat marah kepada para penyamun itu, sehingga mereka berdua telah hanyut ke dalam arus perasaan mereka. Kang Jeng Adipati masih mengangguk-angguk. Nah, aku merasa perlu untuk sedikit mengekang gejolak darah muda mereka. Ketika mereka mengejar para penyamun yang melarikan diri, aku memang mencegahnya, maksud keduanya memang benar, mereka ingin menangkap setidak-tidaknya seorang dari mereka untuk menjadi sumber keterangan. Tetapi jika mereka dapat menangkap salah seorang dari penyamun itu, maka penyamun itu tentu sudah mati sebelum sempat berbicara juga. Aku mengerti Kakang Desis Kang Jeng Adipati, darah muda mereka masih mudah mendidih, sifat kemudahan mereka masih mereka kedepankan. Seorang yang baru saja keluar dari sebuah perguruan, memang terdorong untuk menguji kemampuannya. Dibarengi dengan kemarahan yang menyala, maka keduanya agak kurang dapat mengendalikan diri. Terima kasih atas pengamatan Kakang yang lengkap terhadap anak-anak itu. Semoga untuk selanjutnya juga menjadi perhatian Kang Jeng Adipati. Kang Jeng Adipati pun mengangguk-angguk pula. Namun beberapa saat kemudian, Kang Jeng Adipati pun telah mempersilahkan Ki Ajar Wihanga untuk beristirahat. Sebuah bilik yang sudah dibersihkan dan diatur dengan rapi digandok telah disiapkan bagi Ki Ajar Wihanga. Di pagi hari berikutnya, ketika langit masih remang-remang, Madiasta dan Wignyana sudah sibuk di Pakiwan, bergantian mereka menimba air untuk mengisi jambangan di Pakiwan. Biarlah aku yang mengisinya, Raden berkata salah seorang Abdika Dipaten. Tetapi mengisi jambangan di pagi hari adalah kewajiban yang harus mereka lakukan di Padepokan. Sehingga rasa-rasanya ada yang terhutang jika mereka tidak mengisi jambangan. Karena itu, maka kepada pelayannya Madiasta berkata, biarlah aku mengisinya, pekerjaan ini selalu aku lakukan. Tetapi tentu tidak di Kadipaten ini, Raden. Di sini pun aku tidak boleh melupakan kewajiban itu. Pelayannya tidak dapat memaksanya meskipun ia masih saja berdebar-debar. Jika Kang Jeng Adipati atau Raden Ayu melihatnya, maka mereka akan menjadi marah. Tetapi ternyata tidak. Ketika Kang Jeng Adipati yang berdiri di pintu butulan melihat Madiasta menimba air selagi Wignyana mandi, Kang Jeng Adipati itu sama sekali tidak marah, dan bahkan tidak mencegahnya. Dibiarkannya Madiasta terus mengisi jambangan Pakiwan. Ketika matahari naik, Madiasta dan Wignyana sudah siap untuk hadir di pendapa Kadipaten bersama para pemimpin Kadipaten Paranganom. Ki Ajar Wihangga dari Panambangan juga akan ikut hadir. Sebelum saatnya baik ke pendapa, maka Ki Ajar pun melihat Madiasta dan Wignyana mengenakan pakaian baru. Sudah sejak Angger berdua berada di padepokan Angger berdua belum pernah ikut dalam pertemuan resmi seperti hari ini, Ger. Belum. Guru, adalah kebetulan hari ini ayah Anda memanggil para pemimpin Kadipaten untuk menyelenggarakan sebuah pertemuan resmi di pendapa. Angger berdua nampak benar-benar seperti putra seorang Adipati. Ah, guru, ibu tadi mengatakan, bahwa kemarin adalah hari ulang tahunku. Karena itu, maka ibu adalah yang memberikan pakaian baru kepadaku, apalagi hari ini ayah Anda menyelenggarakan sebuah pertemuan besar. Kakangmu Madiasta yang kemarin berulang tahun, aku ikut pula menerima hadiah dari ibu. Besok, jika kau berulang tahun, aku juga akan menuntut hadiah sahut Madiasta. Wignyana tertawa, gurunya tertawa pula. Ketika matahari sepenggalah, maka para pemimpin di Kadipaten Paranganom mulai berdatangan. Beberapa orang tumunggung dan beberapa orang bupati. Ketika para pemimpin Paranganom sudah hadir, maka kiajar diikuti oleh Madiasta dan Wignyana telah naik ke pendapa pula. Orang-orang yang hadir segera mengenali kedua orang anak muda itu. Mereka adalah putra Kang Jeng Adipati yang sudah agak lama berada di sebuah padepokan. Agaknya sekarang mereka sudah pulang berkata salah seorang tumunggung kepada tumunggung yang lain, yang duduk di sebelahnya. Sementara itu, dua orang tumunggung reda telah hadir pula di pendapa, Kiit Tumung Wiradapa dan Tumunggung Sangga Yuda. Beberapa saat kemudian maka Kang Jeng Adipati pun telah keluar dari ruang dalam-dalam Kadipaten untuk hadir dalam pertemuan itu. Demikian Kang Jeng Adipati duduk, maka suasana di pendapa itu menjadi lengang. Semuanya duduk dalam sambil menundukkan kepala mereka. Madiasta dan Wignana sempat mencuri pandang melihat suasana di pendapa itu, suasana yang jarang sekali mereka temui, suasana yang demikian terasa tegang dan kaku. Seberapa lama kami harus duduk mematung seperti ini berkata Madiasta di dalam hatinya. Tetapi ia merasa wajib untuk menyesuaikan diri. Apalagi ia adalah putra Kang Jeng Adipati itu sendiri yang harus dijunjung tinggi kewibawaannya. Beberapa saat kemudian, maka Kang Jeng Adipati telah membuka pertemuan itu. Ki Ajar Wihanga justru agak terkejut ketika di akhir acara, Kang Jeng Adipati memberikan waktu kepadanya, karena kehadirannya di Kadipaten adalah dalam rangka penyerahan kembali kedua orang putra yang pernah dititipkan kepadanya. Ki Ajar memang tidak menduga bahwa Kang Jeng Adipati merencanakan penyerahan itu dilakukan dalam satu upacara, karena pada saat Kang Jeng Adipati menyerahkan kedua putranya itu sama sekali tidak disertai dengan upacara apapun. Waktu itu, Kang Jeng Adipati secara langsung menyerahkan Raden Madiasta dan Raden Wignana dan langsung pula keduanya ikut bersamanya berkuda kepada pokan. Pada waktu Kang Jeng Adipati itu berkata kepadanya, Aku titipkan anak-anakku kepadamu kakang. Tetapi tiba-tiba kini Ki Ajar itu harus menyerahkan keduanya dalam satu upacara di pendapat Kadipaten dihadapan para pemimpin Kadipaten Paranganom. Ki Ajar memang tidak terbiasa dengan upacara-upacara resmi seperti itu. Namun Ki Ajar tidak dapat mengelak dihadapan para tumenggung Wleda, tumenggung Sangga Yuda, para bupati dan para pemimpin yang lain. Ki Ajar itu pun berkata, Ampun Kang Jeng Adipati, junjungan rakyat Paranganom, pada saat ini, aku yang rendah, ajar Wihanga dari Padepokan Panambangan, menyerahkan kembali kedua putra Kang Jeng Adipati yang selama empat tahun berada di Padepokan. Aku yang kurang pengetahuan dan tidak memahami ilmu, mohon ampun apabila yang kami lakukan, jauh dari memenuhi harapan Kang Jeng Adipati, namun yang penting yang aku harapkan dapat selalu diingat oleh kedua anak muda, putra Kang Jeng Adipati adalah pesanku kepada mereka, hendaknya hidup mereka itu dipersembahkan kepada Yang Maha Agung, yang menciptakan langit dan bumi serta seisinya, yang telah berkenan menghadirkan Anggir Madiasta dan Wiknyana di atas bumi ciptaannya pula, serta diabdikan kepada sesamanya. Sebagai putra seorang Adipati, mereka mempunyai kesempatan yang luas untuk memperhatikan sesamanya yang kekurangan, kelaparan dan hidup dalam kegelapan. Bertindak dengan bijaksana serta hatinya dipenuhi oleh kesabaran serta belas kasihan. Madiasta dan Wiknyana justru terkejut. Mereka memang sering mendengar nasihat itu diucapkan hampir di setiap kesempatan, tetapi ketika nasihat gurunya itu diucapkannya dihadapan para pemimpin Kadipaten Paranganom, maka mereka seakan-akan dihadapan kepada para saksi yang akan menilai, apakah dalam perjalanan hidupnya kemudian, mereka akan dapat memenuhi petunjuk gurunya itu. Sehingga masa berguru yang dijalaninya itu benar-benar mempunyai arti. Terasa jantung kedua anak muda itu tergetar. Namun justru itu, maka keduanya pun telah berjanji untuk melakukan semua petunjuk gurunya itu. Sementara itu, Kang Jeng Adipati telah menanggapi pula dengan pernyataan terima kasih kepada Ki Ajar yang telah memberikan bimbingan kepada kedua puteranya, tidak saja dalam melahkan nuragan, tetapi juga arah serta pegangan hidup mereka di masa mendatang. Baru kemudian, Kang Jeng Adipati berbicara dengan para pemimpin di Kadipaten Paranganom. Yang terpenting mereka bicarakan adalah tentang laporan adanya tindak kejahatan yang tumbuh di Kadipaten. Bukan berarti bahwa selama ini tidak ada tindak kejahatan di Kadipaten Paranganom. Tetapi tindak kejahatan itu segera dapat diredam. Namun akhir-akhir ini tindak kejahatan itu rasa-rasanya tumbuh dengan cepat. Menurut laporan yang diterima oleh para pemimpin di Paranganom, maka kejahatan itu mulai merambat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ternyata para pemimpin di Paranganom juga sudah mendengar laporan-laporan tentang terganggunya keamanan dan ketenteraman hidup bagi rakyat Paranganom. Kita harus segera mengambil tindakan untuk mencegah meluasnya tindak kejahatan itu berkata Kang Jeng Adipati. Para pemimpin yang hadir itu pun sependapat bahwa mereka harus mengambil tindakan yang cepat, jika mereka bertindak dengan lambat, maka kejahatan itu akan menjalar kemana-mana. Ki Tu Menggung Wiradapa berpendapat bahwa para demang harus memantau keadaan dengan seksama. Setiap saat mereka harus memberikan laporan tentang perkembangan di kademangan mereka masing-masing, Kang Jeng. Aku tugaskan kepada para bupati untuk mengamati lingkungan mereka masing-masing, Jika perlu, jika rakyat mengalami kesulitan untuk menghadapi mereka, maka Paranganom akan memerintahkan para prajurit untuk mengatasinya. Karena itu, kami memerlukan laporan itu setiap saat dan dalam waktu yang cepat dari setiap peristiwa kejahatan. Pertemuan itu telah menghasilkan kesepakatan bahwa para pemimpin di Paranganom harus memantau keadaan, terutama dalam hubungannya dengan semakin berkembangnya kejahatan. Ketika pembicaraan dianggap sudah cukup, maka Kang Jeng Adipati telah menutup pertemuan itu. Para pemimpin Kadipaten Paranganom diperkenankan meninggalkan pendapat dalam Kadipaten. Aku minta Kakang Tumenggung Wiradapa dan Kakang Tumenggung Sanggayuda untuk tinggal di samping Kakang Ajar Wihanga serta kedua puteraku. Demikian, sejenak kemudian pendapat Kadipaten itu pun menjadi lengang. Yang tinggal hanyalah kedua orang Tumenggung Wleda dan Tumenggung Sanggayuda, kedua orang putera Kang Jeng Adipati serta Ki Ajar Wihanga. Namun kemudian Kang Jeng Adipati itu pun berkata kepada Wiknyana, Wiknyana, persilahkan Ibundamu serta Bibimu Prawira Yuda menghadap, aku ingin berbicara tentang sikap Angger Adipati Yudapati. Hamba, ayah anda sahut Wiknyana sambil beringsut. Beberapa saat kemudian, Raden Ayu Prawira Yuda, rantam sari ditemani oleh Raden Ayu Prangkusuma telah menghadap Kang Jeng Adipati Paranganom. Kakang Mbok berkata Kang Jeng Adipati, maaf, bahwa baru sekarang kita akan berbicara tentang keadaan Kakang Mbok. Kemarin Kakang Mbok nampak begitu letih, sehingga aku biarkan Kakang Mbok untuk beristirahat. Terima kasih, Dimas, bahwa aku diperkenankan untuk berada di Paranganom itu pun sudah merupakan satu kemurahan hati Dimas yang tidak terhingga artinya bagi aku dan anakku rantam sari. Kakang Mbok berkata Kang Jeng Adipati. Kemudian, apa yang sebenarnya terjadi di Kadipaten Kateguhan sehingga Kakang Mbok harus meninggalkan Kadipaten. Dimas, sebenarnya lah bahwa aku tidak tahu, apakah kesalahanku sebenarnya, tanpa tuduhan apa-apa, tiba-tiba saja anggar Adipati Yudapati telah mengusir aku, agar aku dan rantam sari meninggalkan Kadipaten Kateguhan. Tetapi bukankah Kakang Mbok dapat menduga, apakah sebabnya anak Mas Adipati Yudapati menjadi marah dan bahkan kemarahannya agak melampui batas kewajaran, karena anggar Adipati Yudapati sudah mengusir Kakang Mbok dari Kadipaten Kateguhan, bagaimana juga, Kakang Mbok adalah istri Kakang Mas Adipati Prawira Yuda Almarhum. Sehingga Kakang Mbok berhak untuk tinggal di Kadipaten bersama dengan rantam sari. Tetapi sudahlah, Dimas. Kemurahan hati Dimas sudah dapat menyejukkan hatiku serta anakku. Mungkinkah Kakang Mbok yang merasa sudah mempunyai tempat tinggal selanjutnya, sudah merasa cukup. Mungkinkah Kakang Mbok tidak merasa mendendam kepada anggar Adipati Yudapati, tetapi karena masih ada sangkut paut hubungan keluarga, maka tidak ada salahnya mengetahui apa yang sebenarnya yang telah terjadi di Kateguhan. Dalam pertemuan ini aku masih menahan kedua orang tumenggung agar dapat ikut mendengarkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kateguhan bukan saja sebuah Kadipaten yang semula diperintah oleh Kakang Mas Prawira Yuda, saudara tuaku sendiri dan yang sekarang diperintah oleh kemanakanku, Angger Adipati Yudapati. Tetapi Kateguhan juga sebuah Kadipaten yang merupakan tetangga terdekat. Garis batas sebelah utara Paranganom adalah garis batas sebelah selatan Kateguhan. Sehingga apa yang terjadi di Kateguhan akan dapat memercik ke Paranganom. Apalagi sekarang Kakang Mbok Prawira Yuda berada di sini. Raden Ayu Prawira Yuda menundukkan kepalanya, diusapnya matanya yang basah dengan jari-jarinya. Sementara itu rantam sari yang duduk di sebelah ibunya hanya dapat menundukkan kepalanya dalam-dalam. Adimas suara Raden Ayu Prawira Yuda itu tersendat-sendat, sebenarnya lah bahwa Angger Adipati Yudapati tidak pernah menjatuhkan tuduhan apa-apa. Justru karena itu, aku tidak dapat memelah diri, tetapi menurut seorang abdi, justru di luar dalam Kadipaten telah tersebar kabar yang sangat memalukan Dimas. Kabar apakah itu Kakang Mbok? Nah, kabar yang tersebar itulah yang ingin aku dengar. Tentu saja bukan merupakan pegangan atas kebenarannya. Dimas, sebenarnya aku sangat malu untuk mengutarakannya, tetapi apa boleh buat? Aku dapat mengerti, bahwa Dimas memerlukan bahan untuk menempatkan masalah ini pada tempat yang sewajarnya. Ya, Kakang Mbok, Adimas. Orang-orang di jalanan mengatakan bahwa Angger Adipati Yudapati menjadi sangat marah kepadaku dan kepada rantam sari karena aku dan rantam sari sering menjual harta benda milik Kadipaten yang harganya sangat mahal. Nampan dari emas, beberapa buah mangkuk yang diselut perak, berbagai macam perhiasan di Kaputern dan masih banyak lagi. Karena itu, maka aku telah diusir dari dalam Kadipaten. Aku diberi waktu sepekan untuk berkemas dan menyiapkan benda-benda berharga di Kaputern yang ingin aku bawa. Angger Adipati akan memberikan apa saja yang aku kehendaki untuk aku bawa meninggalkan Kadipaten Kateguhan. Tetapi bukankah Kakang Mbok dapat membuktikan bahwa Kakang Mbok tidak melakukannya? Bukankah benda-benda berharga di Kadipaten Kateguhan diketahui dengan pasti jenis dan jumlahnya, sehingga jika ada yang hilang akan segera diketahui? Aku tidak dapat mengatakannya kepada Angger Adipati. Angger Adipati sendiri tidak pernah melontarkan tuduhan apapun kepadaku. Dimas, yang aku tahu, tiba-tiba saja Angger Adipati meminta kepadaku untuk mengemaskan barang-barangku dan meninggalkan Kadipaten dalam waktu sepekan. Tetapi Kakang Mbok justru dipersilahkan membawa apa saja yang ingin Kakang Mbok bawa dari Kaputern Kateguhan? Ya, Dimas, tetapi aku tidak membawa sepotong pun benda berharga. Aku ingin mengatakan kepada Angger Adipati bahwa aku tidak menginginkan semua itu. Ketika aku akan berangkat, aku katakan kepadanya, Angger Adipati menghitung semua benda bukan saja yang berharga, tetapi apa saja yang ada di Kaputern. Bahkan sepotong bancik lampu dari perak yang sangat aku suka pun, tidak aku bawa. Apa kata Angger Adipati ketika ia tahu bahwa Kakang Mbok tidak membawa apa-apa? Angger Adipati tidak mengatakan apa-apa kepadaku. Kang Jeng Adipati Paranganom mengangguk-angguk, katanya, sudahlah Kakang Mbok. Biarlah Kakang Mbok tinggal di sini. Aku sudah menyediakan sebuah rumah bagi Kakang Mbok, mungkin terlalu sederhana dibandingkan dengan Kaputern Kateguhan. Aku mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, Dimas. Jika Dimas dan dia Jeng Adipati Paranganom tidak menaruh belas kesehan, lalu apakah jadinya kami berdua? Apakah kami harus berkeliaran di sepanjang jalan? Suara Raden Ayu Prawira Yuda itu terputus, jari-jarinya sibuk mengusap matanya yang masah. Sudahlah Kakang Mbok berkata Raden Ayu Perangku Suma, tinggallah di Paranganom. Dua orang abdiku akan melayani Kakang Mbok. Selain mereka, juru taman kami akan memelihara taman di rumah yang kami sediakan bagi Kakang Mbok. Jika Kakang Mbok masih memerlukannya, aku dapat menambahnya dengan satu atau dua orang lagi. Tentu sudah cukup, dia Jeng. Rantam Sari berkata Raden Ayu Perangku Suma. Ya, bibi. Agaknya kau memang harus prihatin di masa mudamu, tetapi dengan demikian, kau telah mempersiapkan hari depanmu dengan baik. Terimalah apa yang telah terjadi atas dirimu dengan hati yang tegar. Yakinlah akan kemurahan yang maha agung, sehingga pada suatu ketika akan terjadi perubahan pada jalan hidupmu. Ya, bibi suara Rantam Sari hampir tidak terdengar, wajahnya kemudian menunduk dalam-dalam. Madiasta dan Wignana tidak dapat ikut campur dalam pembicaraan itu, apalagi gurunya. Sedangkan Kitu menggungu Reda Wiradapa dan Kitu menggungu Reda Sanggayudap pun hanya dapat mendengarkan pembicaraan itu sambil mengangguk kecil. Dengan susah payah Rantam Sari berusaha untuk menahan agar ia tidak menangis, tetapi ternyata Rantam Sari itu pun kemudian terisak. Raden Ayu Perangku semua memeluknya sambil berbisik, Sudahlah Rantam Sari, jangan menangis, nger. Peristiwa yang tidak kita inginkan memang dapat saja datang setiap saat. Tetapi bukankah kau harus pasrah atas apa yang terjadi? Kita harus mensyukuri bahwa kita masih menemukan jalan keluar. Tentu saja atas petunjuknya. Rantam Sari mengangguk. Madiasta dan Wignana berkata Kang Jeng Adipati kemudian, antarkan bibimu dan puterinya ke rumah yang telah dipersiapkan. Biarlah para abdi dan jurutaman itu menyertai kalian. Baik ayah anda jawab Madiasta, marilah bibi, marilah kakang bok Rantam Sari. Sejenak kemudian, maka Raden Ayu Perangku Suma, Raden Ayu Prawira Yuda dan Rantam Sari telah meninggalkan pendapat kadipatan diiringi oleh Madiasta dan Wignana yang akan mengantar Raden Ayu Perangku Suma dan Rantam Sari ke rumah yang telah disediakan. Namun Kang Jeng Adipati masih tetap memerintahkan Tumenggung Wiradapa dan Tumenggung Sangga Yuda untuk tinggal bersama Ki Ajar Wihanga, Kakang Ajar serta Kakang Tumenggung Reda berdua, bagaimana menurut pendapat kakang atas apa yang terjadi? Apakah peristiwa itu murni sebagaimana yang kita dengar? Bahwa Angger Adipati Yuda Pati telah mengusir kakang bok Prawira Yuda dari kadipatan kateguhan atau kakang melihat persoalan lain dibalik apa yang kita dengar? Apakah ada niat yang belum kita ketahui agar Angger Adipati Yuda Pati terhadap kadipatan paranganom atau sikap apapun? Karena Angger Yuda Pati tentu memperhitungkan bahwa kakang bok Prawira Yuda tentu akan pergi ke paranganom. Ki Ajar menarik nafas panjang, katanya, Kang Jeng Adipati memerlukan waktu untuk mengetahuinya, memang tidak mustahil bahwa dibalik peristiwa itu tersembunyi masalah yang lebih tajam dalam dan rumit. Namun seperti apa yang pernah Kang Jeng katakan, kita tidak boleh tergesa-gesa. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk sambil menjawab, Ya, kakang. Kita memang harus melihat dengan sangat hati-hati dan dari segala sudut pandang yang berbeda. Ampun Kang Jeng Adipati berkata tu mengunggui Radapa, Apakah hamba diperkenankan untuk menyampaikan pendapat hamba? Katakan kakang. Ada beberapa peristiwa yang terjadi bersama, memang mungkin satu kebetulan, tetapi mungkin memang ada kaitannya. Apa yang kakang maksudkan? Kitu menggung termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, tiba-tiba saja Raden Ayu Prawira Yuda sudah berada di paranganom, Raden Ayu diusir dari Kadipaten Kateguhan dengan alasan yang tidak jelas. Sementara itu dikerusuhan di paranganom meningkat dengan cepat, nampaknya juga tanpa sebab. Selama ini kesejahteraan rakyat paranganom justru semakin meningkat. Tidak ada bencana alam dan tidak ada permusuhan yang terjadi di lingkungan kadipaten. Namun tiba-tiba saja terjadi banyak kerusuhan itu terjadi di daerah yang lebih dekat perbatasan dengan kadipaten kateguhan daripada perbatasan yang lain. Kang Jeng Adipati menarik nafas dalam-dalam. Sementara Kitu menggung Sangga Yuda berkata, Kang Jeng, apa yang dikatakan oleh kakang Tumenggung Wiradapa itu memang harus mendapat perhatian khusus. Meskipun secara umum, para bupati dan para pemimpin yang lain sudah mendapat perintah untuk memantau keadaan, tetapi daerah perbatasan itu harus mendapat perhatian lebih. Bagaimana menurut pendapat kakang? Kang Jeng, seperti yang kita ketahui, bahwa terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan bagi rakyat kadipaten paranganom dengan rakyat kadipaten kateguhan. Keadaan alam, lingkungan serta kebijaksanaan yang berbeda antara Kang Jeng Adipati Prawira Yuda dengan Kang Jeng Adipati Prangkusuma. Meskipun para Tumenggung sudah banyak membantu serta memberikan beberapa pendapat yang memungkinkan adanya perubahan di kadipaten kateguhan, namun kateguhan masih belum dapat menyamai para nganom. Perbedaan lantaran kesejahteraan itukah yang menurut kakang dapat menimbulkan masalah? Baru satu dugaan, Kang Jeng. Tetapi kenapa baru sekarang? Kang Jeng Adipati Yudapati adalah seorang yang masih muda. Sikapnya tentu berbeda dengan Kang Jeng Adipati Prawira Yuda yang sudah banyak makan pahit asamnya kehidupan. Mungkin kendali Kang Jeng Adipati Yudapati tidak sekuat kendali di tangan ayahandanya, Kang Jeng Adipati Prawira Yuda. Kang Jeng Adipati Prangkusuma mengangguk-angguk, sementara Kitu Menggung Wiradapa berkata dengan ada merendah, Kang Jeng, sebaiknya kita memang tidak berperasangka buruk bahwa ada semacam kesengajaan dari beberapa orang pemimpin di kateguhan. Tetapi tidak mustahil bahwa ada pemimpin yang merasa iri terhadap kemajuan yang kita capai selama ini. Kang Jeng Adipati termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, Ya, kita jangan berperasangka buruk. Tetapi semua kemungkinan harus menjadi perhatian kita. Kami berdua akan berusaha Kang Jeng. Aku percaya kepada kakang Tumenggung berdua. Mudah-mudahan langit akan segera menjadi terang di atas paranganom. Sejenak kemudian, maka kedua orang Tumenggung itu pun telah diperkenankan untuk meninggalkan pendapa, sehingga yang tinggal kemudian adalah Ki Ajar Wihangga sendiri. Dua orang prajurit yang bertugas di depan pendapa itu pun termangu-mangu. Tidak biasanya Kang Jeng Adipati duduk berlama-lama di pendapa. Apalagi setelah pertemuan selesai. Tetapi nampaknya Kang Jeng Adipati masih berbincang-bincang dengan Ki Ajar Wihangga tentang kemungkinan baru dalam hubungannya dengan Kadipaten Kateguhan. Semoga tidak terjadi, Kang Jeng berkata Ki Ajar, tetapi kecemasan kedua orang Tumenggung itu sangat beralasan, mungkin di luar pengetahuan Kang Jeng Adipati Yudapati. Tetapi mungkin yang terjadi di Paranganum itu justru sepengetahuan Kang Jeng Adipati yang masih muda itu. Tetapi menurut pengetahuanku, Angger Adipati Yudapati adalah anak muda yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesatriaan. Seseorang dapat berganti sikap karena pengaruh orang lain. Jika seseorang dengan cerdik dan licik, setiap hari meniupkan pengaruhnya ke telinga Kang Jeng Adipati Yudapati, maka mungkin saja sikap Kang Jeng Adipati berubah atau merasa tidak berubah, tetapi dengan penafsiran yang sengaja dikaburkan sehingga seakan-akan Kang Jeng Adipati masih tetap berpijak pada nilai-nilai yang dijunjungnya. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk, katanya, Ya, Kang Kang. Aku mengerti seseorang memang dapat berbicara tentang sikapnya berdasarkan atas kepentingannya, sedangkan kebenaran pun dapat diurai menurut sudut pandang seseorang. Ya, Kang Jeng. Sehingga seseorang yang merasa dirinya menegakkan kebenaran akan dapat berbenturan dengan orang lain yang juga bersumpah untuk menegakkan kebenaran pula. Kang Jeng Adipati menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian katanya, Kak Kang, aku persilahkan Kak Kang untuk beristirahat, anak-anak tadi baru mengantar bibinya ke tempat tinggalnya yang baru. Terima kasih, Kang Jeng. Ki ajar berdiri pula ketika Kang Jeng Adipati kemudian bangkit dan melangkah masuk ke ruang dalam. Sementara itu, para prajurit yang berjaga-jaga di depan pendapat pun telah meninggalkan tempatnya dan bergabung dengan kawan-kawannya yang berada di gardu. Namun dua orang yang berjaga di pintu gerbang Kadipaten masih juga berada dalam tugasnya. Ki ajar kemudian turun dari pendapat. Sejenak ia berdiri termangu-mangu, namun kemudian ia pun melangkah ke biliknya di gandok dalam Kadipaten. Di ruang dalam, Kang Jeng Adipati pun kemudian duduk bersama dengan Raden Ayu Prangkusuma yang masih nampak muram. Kasihan Kakangbok Prawira Yudha Desisara dan Ayu Prangkusuma. Ya, tetapi apakah kepadamu Kakangbok mengatakan persoalan-persoalan lain yang dapat melengkapi keterangannya? Tidak, Kakangmas, Kakangbok tidak mengatakan apa-apa kecuali sebagaimana dikatakannya kepada Kakangmas. Bukankah aneh, jika Angger Adipati Yudapati menuduhkan demikian, sementara barang-barang berharga di kaputan masih lengkap. Tetapi yang dimaksud Kakangbok adalah berita yang tersiar di jalanan, sebagaimana yang didengar oleh abdinya. Mungkin Angger Adipati Yudapati mempunyai alasan yang lain? Tetapi kenapa alasan itu tidak dikatakan kepada Kakangbok Prawira Yudha? Sikap itulah yang sulit di mengerti. Kang Jeng Adipati menarik nafas dalam-dalam, sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia pun berkata, Ya, jika saja Rantamsari mau mengatakan sesuatu kepada Madiasta atau Wignana. Nampaknya Rantamsari juga tidak tahu apa-apa. Rantamsari memang cantik, tetapi tatapan maktanya tidak menunjukkan ketajaman penggeraitannya serta kecerdasannya. Mungkin ia bukan gadis yang bodoh, tetapi agaknya ia seorang gadis yang manja. Ya Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk, aku sependapat. Nampaknya gadis cantik itu tidak mempunyai banyak kelebihan dari gadis-gadis yang lain. Rantamsari tidak seperti Angger Adipati Yudha Pati, dilihat dari pandangan matanya. Yudha Pati sudah menunjukkan bahwa ia adalah seorang anak muda yang tangkas berpikir dan bertindak. Agaknya Rantamsari tidak pernah mendapat kesempatan mengasah ketajaman penggeraitannya dalam kemanjaannya, sehingga yang ada adalah seorang gadis cantik sebagaimana Rantamsari itu. Besok atau lusa, kita menengok di rumah Kak Kangbok yang kita sediakan, apakah Kak Kangbok merasa kerasan atau tidak. Mungkin rumah itu kurang memadai dibanding dengan Kaputren di Kateguhan. Tetapi Kak Kangbok menyadari bahwa ia sekarang tidak berada di Kaputren Kadipaten Kateguhan. Raden Ayu Prangkusuma menarik nafas panjang. Dalam pada itu, Madiasta dan Wiknyana telah berada di rumah Raden Ayu Prawira Yudha yang baru. Dua orang abdi perempuan telah diperintahkan oleh Raden Ayu Prangkusuma untuk sementara berada di rumah itu. Sepasang suami istri yang akan memelihara taman serta membersihkan isi rumah dan perabot-perabotnya juga akan berada di rumah itu. Kau senang dengan rumah ini, Kak Kangbok bertanya Wiknyana kepada Rantamsari. Tentu, Dimas jawab Rantamsari, jika Paman Adipati Prangkusuma dan Bibi tidak memberikan rumah ini kepada kami, maka kami akan hidup di sepanjang jalan. Tentu tidak, Kak Kangbok. Tentu ada tempat yang dapat menerima Kak Kangbok dan Bibi. Yara dan Ayu Prawira Yudha yang menyahut, ternyata memang ada tempat yang dapat menerima kami. Tempat yang sangat menyenangkan, tetapi yang dihadiahkan oleh Rimas Adipati Prangkusuma. Wiknyana mengangguk hormat sambil berkata, hanya seandainya saja Bibi. Seharusnya ayah Anda menyediakan tempat yang lebih baik bagi Bibi. Maksudku bukan baik wujud dan bentuknya. Tetapi rumah yang dapat lebih memberikan kenyamanan bagi Bibi dan Kak Kangbok Rantamsari. Rumah ini jauh lebih nyaman bagi kami berdua, daripada, Kaputrendi Kadipaten Kateguhan, Angger. Apalagi dilihat dari sisi kebutuhan jiwani, jiwaku yang bagaikan disayat dengan semilu oleh anakku sendiri. Meskipun Angger Adipati Yudha Pati itu anak tiriku. Tetapi aku sudah menganggapnya sebagai anakku sendiri. Tidak ada bedanya, bahkan bagiku bersikap baik, momong, merawat dan mencintai Angger Yudha Pati lebih banyak merupakan satu pengabdian. Aku merasa bahwa siapapun aku ini. Tetapi Angger Yudha Patilah yang akan dan yang sekarang sudah ternyata, mewarisi kedudukan ayahandanya, Adipati Kateguhan. Wiknyana mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba Raden Ayu itu bertanya, di mana Angger Madiasta? Melihat-lihat keadaan rumah ini, Bibi. Mungkin masih ada yang kurang pantas atau bahkan mungkin ada cacat yang harus segera ditangani. Semuanya sudah terlalu cukup bagi Kungger. Sebenarnya lah aku ingin mempersilahkan Angger Madiasta dan Angger Wiknyana duduk di Perincitan. Terima kasih, Bibi. Aku akan mencari kakang Mas Madiasta. Aku juga akan melihat-lihat rumah ini dalam keseluruhan. Demikianlah, maka Wiknyana pun meninggalkan rantam Sari dan ibundanya mencari Madiasta. Wiknyana menemukan Madiasta sedang menunggui jurutaman mengumpulkan sampah, kemudian membuat lubang di sudut halaman, memasukkan sampah itu dan kemudian menimbunnya. Kau pencairkan pohon soka bajang itu. Ya, Raden. Jaga pagar hidup yang menyeka taman halaman samping itu agar tetap rapi. Ya, Raden. Aku lihat sumur di samping itu airnya cukup baik. Sehingga di musim kemarau pun kau tidak akan kekurangan air. Ya, Raden. Madiasta berpaling ketika Wiknyana mendekatinya sambil berkata, kakang dipanggil oleh Bibi, kakang Mas. Ada apa? Apakah ada yang tidak berkenan? Kemarin sejak Bibi datang dan memberitahukan serba sedikit persoalan yang dialaminya, ayah Anda dan ibunda segera memerintahkan beberapa orang membersihkan dan mengatur tempat ini. Tidak, bukan soal itu, agaknya Bibi hanya ingin mempersilahkan kita duduk-duduk di perincitan. Segala sesuatunya nampaknya sudah cukup memadai bagi Bibi dan kakang bok rantam sari. Baik, Wiknyana, aku selesaikan dahulu gambaran tugas jurul taman ini agar taman di rumah ini pun nampak asri seperti taman kaputren kateguhan, tetapi tentu saja tidak dapat dicipta dalam sehari. Diperlukan waktu sekitar sebulan. Aku kira tidak akan menjadi masalah, kakang Mas. Namun Wiknyana masih harus menunggu beberapa saat. Baru kemudian Madiasta meninggalkan jurul taman itu dan bersama-sama dengan Wiknyana pergi ke peringgitan. Raden Ayu Prawira Yuda dan rantam sari ternyata sudah menunggu mereka di peringgitan, dengan ramah Raden Ayu Prawira Yuda itu pun berkata, Maaf, anggir berdua. Sekarang, biarlah aku yang mempersilahkan anggir berdua duduk, karena atas perkenan Adimas Adipati perangku suma, aku akan tinggal di rumah ini. Ya, Bibi. Bibi memang akan tinggal di rumah ini. Rumah ini akan menjadi rumah Bibi, meskipun barangkali kurang memadai. Tidak, anggir. Sama sekali tidak. Rumah ini sudah terlalu baik bagiku dan rantam sari. Bahkan terasa terlalu besar. Mudah-mudahan Bibi dan kakang bok rantam sari kerasan tinggal di rumah ini. Tetapi jika ada masalah, aku mohon Bibi langsung saja menyampaikan kepada ayah Anda atau kepada ibunda atau kepada kami berdua. Terima kasih, anggir. Nah, Bibi. Kami kira kami sudah melaksanakan perintah ayah Anda. Kami sudah mengantar Bibi sampai ke tempat ini, dan satu-dua hari, mungkin rumah ini masih perlu dibenahi. Terima kasih, anggir. Tetapi aku minta anggir berdua tidak tergesa-gesa meninggalkan rumah ini. Aku ingin menjamu anggir berdua. Terima kasih, Bibi. Bibi masih terlalu repot mengatur segala sesuatunya disesuaikan dengan selera Bibi sendiri. Kami berdua akan mohon diri. Jika kami tidak dapat menahan lebih lama lagi, baiklah. Silahkan, anggir. Tetapi aku mohon, besok anggir berdua berkunjung ke rumah ini, biarlah aku dan rantam sari tidak merasa kesepian. Jika anggir berdua sering berkunjung kemari, maka kami akan segera merasa menyatu dengan keluarga Adimas Adipati Prangkusuma. Dengan demikian, maka kami akan segera menjadi tenang dari guncangan perasaan karena sikap anggir Adipati Yudapati itu. Baik, Bibi. Kami akan sering-sering berkunjung kemari. Demikianlah sejenak kemudian, Madiasta dan Wiknyana segera meninggalkan rumah yang diperuntukkan bagi Raden Ayuprawira Yuda itu. Mereka tidak terlalu banyak bicara di sepanjang jalan. Mereka rasa-rasanya terbenam ke dalam angan-angan mereka masing-masing. Madiasta masih saja bingung memikirkan sikap Kang Jeng Adipati Yudapati. Sementara itu Wiknyana membayangkan kehidupan yang sepi dari Raden Ayuprawira Yuda dan anak perempuannya, Rantam Sari. Sehari-hari mereka hanya berdua saja, terpisah dari keluarga mereka. Ketika keduanya sampai di istana, maka keduanya pun segera mencari guru mereka. Berbincang-bincang sebentar, kemudian keduanya pun pergi menghadap Ayahanda mereka. Dalam pada itu, para bupati telah memerintahkan para demang untuk bersiaga sepenuhnya. Mereka harus mengamati peristiwa-peristiwa yang ada hubungannya dengan kejahatan yang nampaknya mulai menyebar di Kadipatan Paranganom. Sebenarnya lah para demang pun telah memerintahkan seluruh penghuni kademangan masing-masing untuk bersiaga sebaik-baiknya. Setiap orang laki-laki yang masih nampak kuat harus mendapat giliran meronda. Terlebih-lebih anak-anak mudanya. Namun, meskipun demikian, kesiagaan itu tidak dapat menghentikan kerusuhan di Kadipatan Paranganom, kerusuhan itu dapat terjadi di jalan-jalan sepi. Namun juga di padukuhan-padukuhan. Yang terjadi bukan saja pencurian ayam atau itik, bukan pula pencurian jemuran di halaman, tetapi yang telah terjadi adalah justru perampokan-perampokan, kawanan penyambun bagaikan telah meleburkan di Kadipatan Paranganom terutama di perbatasan. Di Kademangan Karang Tengah, di setiap malam bukan saja mereka yang bertugas meronda yang berada di gardu-gardu. Tetapi mereka yang tidak mendapat giliran ronda pun selalu berdatangan ke gardu-gardu. Seorang anak muda yang bertubuh tinggi besar, yang selalu membawa golok di pinggangnya berkata kepada kawan-kawannya, jika saja para perampok itu berani datang kemari. Anak muda itu memang seorang anak muda yang mempunyai kelebihan dari kawan-kawannya. Tidak seorang pun yang berani melawannya, ia memiliki kekuatan besar melampaui kekuatan anak-anak muda kebanyakan. Sayang sekali, anak muda itu terlalu sombong, ia terlalu yakin akan kemampuannya. Namun, di malam hari anak muda itu rajin berada di gardu. Meskipun bukan hari-hari gilirannya meronda. Di gardu ia sempat menyombongkan diri, menantang para perampok yang ditakuti di mana-mana. Namun malam itu, rasa-rasanya agak lain dari malam-malam sebelumnya. Meskipun di gardu terdapat banyak orang seperti biasanya, tetapi malam itu terasa sangat sepi. Orang-orang yang berada di gardu itu tidak nampak tegar seperti biasanya. Sebagian dari mereka mulai mengantuk sebelum wayah sepi. Anak-anak mudanya tidak berkelakar seperti biasanya, sehingga suara tertawa dan kelakar mereka terdengar meledak-ledak. Seorang yang umurnya sudah mendekati pertengahan abad, namun masih tetap setia datang ke gardu, berkata kepada seorang anak muda yang berada di sebelahnya, ada suasana lain malam ini. Mungkin angin yang basah itu terasa terlalu dingin, kan? Ya, nampaknya langit bersih tanpa selembarawan itu telah membuat malam terasa sangat dingin. Ya, apalagi sehari tadi, kita semuanya sibuk di sawah, musim menggarap sawah ini membuat kita semuanya lelah. Pada wayah sepi uang, kita semuanya sudah mengantuk. Ya, kau benar. Karena aku sendiri seharian berada di sawah. Membawa bajak dengan sepasang lembu. Orang yang sudah mendekati setengah abad itu mengangguk-angguk. Tetapi ia merasakan sesuatu yang lain. Bukan sekedar letih karena kerja seharian. Ada yang asing. Tetapi ia tidak dapat mengatakannya. Malam pun merayap semakin dalam, anak muda yang bertubuh tinggi besar dan selalu membawa golok di pinggangnya itu pun turun dari gardu dan berjalan-jalan hilir mudik. Hi, bukankah sudah hampir tengah malam? Marilah, siapa yang bertugas meronda berkeliling sekarang anak muda itu hampir berteriak. Tiga orang anak muda yang lain dengan malasnya bangkit berdiri, seorang di antaranya menguap sambil berkata, ngantuk sekali ya, rasa-rasanya mataku tidak dapat terbuka sama sekali. Kau yang bertugas meronda berkelilingkan? Ya, marilah kita pergi, aku kawani kalian, jika ada sesuatu, biarlah aku menyelesaikannya. Seorang yang lain, yang duduk sambil berkerudungkainya berkata, pergilah, harus ada di antara kita yang meronda berkeliling. Dirga sudah bersedia mengantar kalian, Karena itu, jangan cemas lagi, Dirga akan mengatasi segala galanya jika terjadi sesuatu. Bahkan seandainya ada sekelompok perampok sekalipun sahut anak muda yang bertubuh besar itu dan bernama Dirga. Demikianlah, maka sejenak kemudian, lima orang termasuk Dirga yang berada paling depan, berjalan mengelilingi kampung. Empat kawan Dirga membawa kentongan kecil yang dibunyikan sepanjang jalan dengan irama kotekan. Tetapi Dirga pun kemudian berkata, Tidak ada gunanya kau membunyikan kotekan itu. Kenapa orang-orang yang tidur terlalu nyanya akan terbangun? Jawab seorang kawannya. Apa yang dapat mereka lakukan? Meskipun mereka terbangun, Mereka akan mengetahui jika ada orang jahat masuk ke dalam rumah mereka. Jika mereka tahu, Mereka akan menangkapnya, Atau membunyikan kentongan untuk memberi isyarat kepada kita yang berada di gardu. Mereka tidak akan dapat melakukannya. Kenapa? Jika yang datang itu seorang pencuri yang kurus karena kelaparan, Mencongkel dinding rumah dan merangkak masuk, Maka orang-orang yang terbangun karena bunyi kotekmu itu akan dapat menangkap mereka. Tetapi jika orang yang datang itu sekelompok perampok, Hi anak-anak muda yang meronda berkeliling itu mulai saling merapat. Perampok, Berandal atau kecu itu jika mendatangi rumah seseorang tidak dengan sembunyi-sembunyi. Mereka mengetuk pintu, Jika tidak dibuka, Maka mereka akan mendubraknya. Keempat orang anak muda itu mulai berdesakan, Tetapi tangan mereka masih saja memukul kentongan kecil. Tetapi kentongan ini harus dibunyikan, Itu kewajiban kita. Jika kita tidak membunyikan kentongan ini, Maka orang-orang padukuhan mengira-kira tidak melakukan ronde malam ini. Dirga tertawa, Katanya, Tentu bukan karena itu. Kau akan merasa lebih tenang jika lebih banyak orang terbangun di padukuhan ini. Ya, Jika demikian, Terserah saja kepada kalian. Dalam pada itu, Kawan-kawan dirga itu justru memukul kentongan makin keras. Semakin lama malam terasa menjadi semakin menakutkan. Rasa-rasanya jalan padukuhan itu semakin menjadi gelap, Beberapa buah honcor diregore rasa-rasanya tidak membantu. Cahayanya menjadi redup. Bahkan bayangan yang timbul oleh cahaya bergerak-gerak seperti hendak menerkam. Anak-anak muda itu semakin cemas ketika mereka mendengar bunyi burung kulik di kejauhan. Ketika burung itu terbang melintas sambil berbunyi, Rasa-rasanya burung itu telah menebarkan malapetaka di padukuhan itu. Dirga tertawa, Katanya, Kalian takut mendengar bunyi burung kulik itu ya? Kalian terlalu percaya pada dongeng dan tahayuli yang membuat kalian menjadi penakut. Tetapi semua orang-orang tua kita menceritakan hal seperti itu. Menceritakan apa? Tentang burung itu. Burung apa namanya? Anak itu terdiam, Sehingga dirga tertawa semakin panjang, Katanya, Menyebut namanya saja kau tidak berani. Dengar, Namanya burung kulik. Kau tentu tahu, Bahwa burung itu adalah betina, Yang jantan namanya burung tuhu. Biasanya jika terdengar suara burung kulik, Akan segera terdengar burung tuhu. Sudahlah, Kita berbicara tentang hal lain saja potong seorang kawannya. Dirga masih tertawa, Namun sebelum ia menjawab, Di kejauhan memang terdengar suara burung tuhu, Yaitu burung kulik yang jantan. Anak-anak muda itu menjadi semakin berhimpitan, Kulit mereka meremang, Namun demikian mereka justru memukul kentongan semakin keras. Para peronda itu tiba-tiba saja terkejut ketika mereka melihat seseorang berlari muncul dari tikungan, Langsung menjumpai mereka. Dirga yang berdiri paling depan, Segera meloncat menghadang. Tiba-tiba goloknya telah berada di tangannya. Ternyata dirga memang tangkas. Orang itu berhenti dan berkata dengan nafas yang memburu, Aku, ini aku, keria. Kakang keria? Ya, aku, keria. Ada apa kakang lari-lari kemari? Ada, ada rampok, Ada rampok di rumah paman. Rampok, paman siapa yang dirampok? Paman kerti. Pedagang sapi itu. Dari mana kakang tahu, Kalau rumah paman kerti dirampok? Koma kebetulan aku sedang tidur di rumah paman kerti, Paman sedang mengadakan pertemuan keluarga, Karena ia akan menikahkan anaknya yang perempuan. Keluarga yang lain pada pulang, Sedangkan aku tetap tinggal. Aku tidur di bilik belakang dekat dapur. Sewaktu para perampok beraksi, Aku berhasil lolos dan menyelingap keluar dan bersembunyi di kebun. Sewaktu kalian datang dan membunyikan kentonang, Maka aku langsung lari menuju kemari. Jangan cemas berkata dirga, Aku akan datang ke rumah paman kerti. Tetapi perampoknya tidak hanya sendiri, Tetapi banyak, dirga. Dirga termangu-mangu sejenak, Kemudian ia pun berkata kepada kawan-kawannya, Bunyikan kentongan kalian dalam irama titir Sambil mendekati rumah paman kerti. Tetapi, dirga, aku, takut. Jangan khawatir, dalam waktu dekat, Orang-orang akan berdatangan mengepung rumah itu. Tetapi perampok itu kan kejam-kejam dirga. Persetan, sekarang bunyikan kentonganmu dengan irama titir, Cepat, sebelum perampok itu sempat lari. Anak muda itu tidak sempat berpikir, Tiba-tiba saja suara kotekan itu berubah iramanya menjadi irama titir. Padukuhan itu memang menjadi gempar. Suara kentongan irama titir itu telah membangunkan orang-orang yang sedang tidur nyenyak. Beberapa orang segera menyambar senjata yang selalu mereka siapkan di dekat pembaringan mereka, Sejaki demang karang tengah memperingatkan rakyatnya untuk bersiap-siap menghadapi kemungkinan buruk karena olah para perampok. Demikian pula orang-orang yang berada di gardu. Ada di antara mereka yang menjadi ketakutan sehingga gemetar mendengar suara kentongan dalam irama titir. Tetapi ada juga yang dengan sigapnya meloncat turun dan berlari-lari ke arah suara kentongan itu. Dirga telah mendahului pergi ke rumah Paman Kerti bersama Kria, karena Kria tidak bersenjata, maka ia pun telah meminjam sepotong besi yang dibawa oleh salah seorang peronda itu. Keempat orang peronda itu memang mengikuti Dirga dan Kria. Tetapi mereka tetap mengambil jarak sambil menunggu orang-orang yang terbangun oleh suara kentongan. Beberapa orang tetangga terdekat memang segera sampai di regol rumah Kerti, namun pada saat itu, beberapa orang perampok dengan membawa hasil rampokannya telah keluar dari regol dan turun ke jalan. Mereka nampaknya tidak banyak terpengaruh oleh suara kentongan itu, tidak pula menjadi tergesa-gesa, meskipun mereka mendengar beberapa orang mulai berteriak-teriak. Beberapa orang perampok itu berjalan beriringan ke arah pintu gerbang padukuhan dengan tenangnya. Ketika beberapa orang menghentikan mereka, para perampok itu memang berhenti, bahkan menunggu, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh warga padukuhan kepada mereka. Menyerahlah teriak Dirga, kalian kami tangkap. Tetapi yang terdengar adalah suara tertawa. Seorang perampok yang bertubuh tinggi besar, melangkah maju sambil berkata, jangan main-main anak muda, minggirlah. Kami bersungguh-sungguh berkata Dirga, kami mendapat tubuh wenang untuk menangkap kalian. Aku peringatkan sekali lagi, bahwa perampok seperti kami tidak dapat diajak bermain-main. Apalagi pada saat-saat kami menjalankan pekerjaan kami seperti sekarang ini. Karena itulah, minggirlah, jika kalian tidak minggir, maka tentu akan jatuh korban di pihak kalian. Meskipun kalian berjumlah banyak, namun kalian tidak bisa berkelahi. Berbeda dengan kami, berkelahi adalah pekerjaan kami sehari-hari, menyakiti dan melukai orang. Bahkan kami adalah pembunuh-pembunuh yang sebenarnya. Jangan membuat potong Dirga, aku adalah pemimpin anak-anak muda padukuhan ini. Nampaknya kau memang keras kepala, ya. Persetan geram Dirga sambil memutar goloknya. Namun tiba-tiba saja perampok itu yang bertubuh tinggi besar itu pun memutar sebuah bindi di tangannya sambil berkata lantang, minggir jika tidak ingin celaka. Jantung Dirga menjadi berdebar-debar, apalagi orang yang berdiri di hadapannya itu bertubuh lebih tinggi dan lebih besar darinya. Padahal Dirga sudah menganggap bahwa tubuhnya adalah yang tertinggi dan terbesar di seluruh padukuhan. Tetapi Dirga sudah terlanjur sesumbar di hadapan kawan-kawannya, bahwa ia akan menantang dan menangkap para perampok itu. Bahkan tidak hanya seorang yang ditantangnya, tetapi sekelompok perampok. Ketika ia benar-benar berhadapan dengan sekelompok perampok, maka suasana hatinya memang lain. Minggir bentak perampok itu. Dirga tidak mau minggir, meskipun dengan sedikit gemetar Dirga memutar goloknya sambil berkata, Kami semua akan menangkap kalian, kau lihat seluruh penghuni padukuhan ini sudah berada di sini. Sayang sekali, semakin banyak yang datang akan semakin banyak pula yang akan mati. Nah, sekarang aku akan pergi meninggalkan padukuhan ini. Ketika perampok itu melangkah maju, maka Dirga pun meloncat menyerang. Goloknya diayunkan dengan kerasnya mengarah ke bahu perampok itu. Namun yang terdengar adalah dentangan senjata yang beradu, golok Dirga telah membentur bin di perampok itu, sehingga bunga api pun berloncatan dari benturan itu. Namun Dirga telah bergeser surut, telapak tangannya terasa pedis sekali. Hampir saja goloknya terlepas. Namun Dirga tidak mempunyai banyak kesempatan, perampok itu meloncat memburunya. Dengan sekali pukul, golok Dirga telah terlepas dari tangannya, terlempar beberapa dipa dari kakinya. Yang terjadi kemudian telah menggetarkan jantung orang-orang yang mengepung para perampok itu. Satu ayunan bini itu telah mengenai paha Dirga. Terdengar Dirga berteriak kesakitan, dengan serta merta ia pun terjatuh dan tidak dapat bangkit berdiri lagi. Dengan serta merta perampok itu pun berteriak, siapa lagi yang akan mencoba menahan kami? Tidak terdengar satu pun jawaban. Perampok yang bertubuh tinggi besar itu pun memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk berjalan terus meninggalkan orang-orang padukuhan yang berkerumun, sambil berkata, jangan mencoba menghalangi kami, jika ada yang mencobanya juga, maka aku akan membunuhnya, tidak sekedar melukainya lagi. Orang-orang yang mengepung itu pun menyebab, mereka tidak berani berbuat apa-apa terhadap para perampok yang nampaknya garang dan bengis itu. Apalagi senjata-senjata mereka yang mengerikan itu telah membuat jantung mereka bergetar. Selain bindi, ada di antara mereka yang membawa tombak dengan metel, tombak yang bercabang. Ada yang membawa semacam kapak bertangkai panjang. Ada yang membawa golok besar dan panjang dan berbagai jenis senjata yang menyeramkan lainnya. Orang-orang padukuhan itu pun seakan-akan hanya sekedar menjadi penonton sebuah barisan orang-orang yang berwajah garang yang berhasil membawa barang-barang berharga miliki kerti. Baru ketika mereka telah pergi, beberapa orang berusaha menolong dirga yang merintih kesakitan, agaknya tulang pahanya telah menjadi retak. Dengan hati-hati dirga diangkat dan dibawa pulang ke rumahnya yang tidak begitu jauh dari tempat kejadian, namun sepanjang jalan dirga selalu mengeluh kesakitan. Beberapa orang yang lain telah berada di rumah Kang Kerti, mereka melihat Yew Kerti menangis di ruang tengah, dengan memelas ia pun merintih, aku mengumpulkan uang sekeping demi sekeping, tiba-tiba saja mereka datang dan merampas semuanya. Ki Kerti duduk tepukur tidak jauh dari istrinya, pundaknya nampak berdarah, agaknya para perampok itu telah melukainya meskipun tidak begitu parah. Beberapa orang mencoba menghiburnya, namun Yew Kerti masih saja menangis. Ia merasa telah kehilangan segala-segala yang dimilikinya. Sudahlah Yew Kerti, yang penting Yew Kerti dan Kang Kerti selamat. Harta benda dapat dicari lagi Yew, tetapi nyawa, kemana kita akan mencarinya. Bersyukurlah bahwa Kang Kerti hanya luka dan tidak dibunuh oleh perampok-perampok yang keji itu. Demikianlah, sejenak kemudian, Ki Bekel dan Bebahu Padukuhan telah datang hampir berbareng dengan Ki Demang Karang Tengah. Jadi, tidak ada orang yang berani berusaha menangkap mereka meskipun kalian berjumlah sekian banyaknya bertanya Ki Demang. Dirga sudah mencoba, Ki Demang. Dirga yang menurut pendapat kami adalah orang yang terkuat di antara kami, dalam sekejap telah dilukai. Lalu apa pula artinya kami? Dan para perampok itu mengancam bahwa orang berikutnya tidak hanya akan disakiti seperti Dirga, tetapi mereka benar-benar akan membunuh. Berapa orang mereka semuanya? Lebih dari lima belas orang. Lima belas orang? Ya, Ki Demang. Jumlah itu pun mengejutkan Ki Demang, Ki Bekel dan Bebahu Padukuhan, adalah wajar sekali jika orang-orang Padukuhan itu merasa ragu untuk bertempur menghadapi lima belas orang perampok yang garang dengan membawa berbagai macam senjata yang mengerikan. Ki Demang karang tengah itu pun menarik nafas panjang, seandainya orang-orang di sekitar Ki Kerti itu memberanikan diri untuk mencoba menangkap mereka, maka korban pun akan berjatuhan, jika setiap perampok membunuh satu orang warga, maka akan ada lima belas mayat yang harus dikuburkan. Karena itu, maka Ki Demang tidak lagi menyalahkan warganya, mereka bukan penakut, tetapi mereka tahu, bahwa mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa untuk menghadapi lima belas perampok. Bahkan lebih. Besok, peristiwa ini akan aku laporkan. Kami rakyat Kademangan tidak mampu lagi mengatasi berkata Ki Demang. Peristiwa di Padukuhan Salam beberapa hari yang lalu, tidak segarang apa yang terjadi di sini. Perampok di Salam itu tidak diketahui oleh orang lain kecuali pemilik rumahnya berkata Ki Jagabaya. Sebenarnya lah, bahwa beberapa hari yang lalu, di Padukuhan Salam yak tidak terlalu jauh dari karang tengah telah terjadi perampokan pula. Tetapi perampokan itu sama sekali tidak mengganggu ketenangan penduduk Salam. Yang terjadi adalah sekawanan perampok mengetuk pintu sambil mengancam. Demikian pemilik rumah membuka pintu, maka para perampok itu pun segera masuk. Dua orang dari mereka tetap berada di luar untuk mengamati keadaan. Beberapa saat kemudian, maka kerja para perampok itu pun selesai. Mereka meninggalkan rumah sambil membawa pemiliknya. Jika setelah para perampok itu pergi kemudian terdengar isyarat, maka pemilik rumah itu untuk selamanya tidak aden kembali pulang ke rumahnya. Baru ketika matahari terbit, orang-orang Padukuhan Salah mengetahui apa yang terjadi setelah pemilik rumah itu pulang. Semua peristiwa perampokan itu akhirnya sampai kepada Kang Jeng Adipati Paranganom. Bahkan yang terakhir telah terjadi perampokan dengan membawa korban. Sebelumnya, sebuah rumah sudah dibakar habis oleh para perampok yang marah, karena mereka tidak menemukan yang mereka cari di rumah itu. Setelah menyakiti suami istri pemilik rumah itu, maka mereka membakar rumahnya dan membiarkan suami istri itu berada di dalamnya. Untunglah, bahwa suami istri itu masih sempat merangkak sambil membantu istrinya keluar dari kobaran api sambil berteriak-teriak minta tolong. Pertolongan dari para tetangga pun datang tepat pada waktunya, sehingga keduanya serta seorang anak laki-laki yang masih kecil dapat diselamatkan. Seorang pembantu di rumah itu juga selamat, meskipun ia mengalami luka bakar. Kang Jeng Adipati menjadi sangat prihatin atas peristiwa beruntun di Kadipaten Paranganum itu, sehingga secara khusus, Kang Jeng Adipati telah memanggil kedua orang Tumenggung Wereda yaitu Tumenggung Wiradapa dan Tumenggung Sangga Yuda. Sementara itu Kang Jeng Adipati juga minta Kia Jarui Hangga tidak tergesa-gesa meninggalkan Kadipaten. Ketika kedua orang Tumenggung Wereda itu menghadap, maka Kang Jeng Adipati juga memanggil kedua putranya untuk menghadap pula. Keadaan sudah semakin gawat, Kakang berkata Kang Jeng Adipati. Sudah waktunya untuk bertindak, Kang Jeng. Para demang sudah memberikan laporan, bahwa mereka tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Para perampok itu mendatangi rumah para korbannya dalam jumlah yang besar, dan merampok tiga rumah sekaligus dalam satu malam. Berkata Kitu Menggung Wiradapa. Memang perlu dicari pijakan dari kerusuhan yang terjadi itu, Kang Jeng. Agaknya memang bukan kerusuhan biasa, bukan dilakukan oleh orang-orang yang kelaparan atau sekedar mencari harta benda untuk menimbun kekayaan agar hidupnya berkecukupan sampai ke anak cucu. Bahkan sampai keturunan ketujuh sahut Ki Ajar Wihangga. Ya, Kakang. Kang Jeng Adipati, kita harus berusaha untuk dapat menangkap para perampok dari tataran tertinggi, sehingga akan mendapat keterangan yang jelas, apakah sebenarnya yang terjadi. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu tiba-tiba saja Madiasta berkata, meskipun dengan ragu-ragu, ayahanda, jika ayahanda berkenan, hamba akan menyampaikan pendapat hamba. Apapun alasannya, siapapun yang dalangnya, kerusuhan-kerusuhan ini harus dihentikan. Jika ayahanda berkenan, hamba mohon mendapat perintah dari ayahanda untuk mengatasi kerusuhan ini. Maksudmu, hamba akan mencoba untuk berhadapan dengan perampok itu, ayahanda. Kang Jeng Adipati mengerutkan keningnya, sementara itu Wiknyana pun berkata pula, hamba sependapat dengan kakang Mas Madiasta, ayahanda. Jika ayahanda memerintahkan kami untuk mengatasi kerusuhan itu, maka perintah itu akan hamba junjung tinggi. Kang Jeng Adipati termangu-mangu sejenak, namun Ki Ajar berkata, Kang Jeng Adipati, sebenarnya bahwa Angger Madiasta dan Angger Wiknyana telah menimba ilmu di padepokan penambangan sampai tuntas. Agaknya memang sudah sampai saatnya, bahwa mereka mendapatkan beban tugas yang sesuai bagi mereka, juga sebagai putra seorang Adipati. Karena itu, jika Kang Jeng Adipati berkenan, maka Kang Jeng Adipati dapat memerintahkan putra Kang Jeng Adipati untuk mengatasi kerusuhan ini. Tetapi menurut pendapatku, tidak seyogianya kedua-duanya harus berangkat. Aku mengusulkan agar tugas pertama ini dibebankan kepada Angger Madiasta. Sementara itu, Angger Wiknyana tetap berada di dalam Kadipaten. Mungkin ia diperlukan untuk mengatasi persoalan yang gawat yang dapat saja timbul di Kadipaten sendiri. Guru Wiknyana itu pun memohon, jika saja guru dan ayah Anda berkenan, aku ingin ikut bersama Kak Kang Madiasta. Wiknyana berkata Kang Jeng Adipati kemudian, aku setuju dengan gurumu, salah seorang dari kalian tetap tinggal di sini, mungkin aku akan sangat memerlukannya. Wiknyana tidak dapat memaksa, betapapun ia ingin pergi bersama Madiasta untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi di Paranganom, namun ayahandanya menahannya agar ia tetap berada di istana. Wiknyana berkata Kang Jeng Adipati, bukannya aku tidak percaya akan kemampuanmu, menurut gurumu, kau dan Madiasta telah bersama-sama menuntaskan ilmu yang kalian pelajari di Padepokan, karena itu, menurut gurumu, kau dan Madiasta memiliki ilmu yang sama tinggi. Namun justru karena itu, maka aku ingin kau tetap tinggal bersamaku di Kadipaten. Wiknyana sebagai seorang putra Adipati, harus mampu menempatkan diri, maka ia pun berkata, hamba menjunjung tinggi tipah ayahanda Adipati. Bagus Wiknyana, kau tetap bersamaku dalam keadaan yang gawat ini. Hamba, ayahanda. Nah, dengan demikian, maka aku akan memerintahkan Madiasta untuk pergi mengatasi kerusuhan ini. Kang Jeng berkata ki Tumenggung Sanggayuda, apakah tidak sebaiknya Kang Jeng memerintahkan saja beberapa orang senapati untuk pergi melakukan tugas itu. Kang Tumenggung. Aku memang mempunyai keinginan untuk menguji anakku. Selama ini anak-anakku tidak pernah turun ke dalam tugas-tugas penting, karena mereka tidak berada di Kadipaten. Sekarang, biarlah Angger Adipati Yudapati mengetahui, bahwa anak-anak paranganum itu tidak saja pandai menabuh sitar dan jender saja. Tetapi dalam keadaan gawat, mereka pun turun ke gelanggang untuk mengatasinya. Ki Tumenggung Sanggayuda tidak mengatakan apa-apa lagi, sementara Kang Jeng Adipati segera menjatuhkan perintah, Madiasta, berdasarkan perintahku, pergilah untuk memberantas kerusuhan itu, kau aku beri hak dan wewenang untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Tetapi kau tidak boleh lepas dari kebijaksanaan untuk mengatasi setiap keadaan. Hamba Ayahanda, Pamanmu Tumenggung Wiradapa akan menunjuk, siapakah yang akan pergi bersamamu. Dengar nasihatnya serta nasihat Pamanmu Tumenggung Sanggayuda. Hamba junjung tinggi perintah Ayahanda. Hamba akan mengikuti segala petunjuk Paman Tumenggung berdua. Nah, Kakang Tumenggung Wiradapa dan Kakang Tumenggung Sanggayuda. Aku serahkan anakku kepada kalian berdua. Biarlah ia melakukan kewajibannya sebagai seorang prajurit juga sebagai putra seorang Adipati Paranganom. Semoga anakku dapat memberantas kerusuhan yang timbul di wilayah Paranganom. Hamba Kangjeng Adipati sahut Kitu menggung Wiradapa dan Kitu menggung Sanggayuda hampir bersamaan. Witnyana memang merasa sangat kecewa. Tetapi ia dapat mengerti, kenapa jika salah seorang di antara mereka, dua orang putra Kangjeng Adipati, justru Madiasta yang harus dikenal oleh tentu bukan saja oleh Adipati Yudapati di kateguhan, tetapi juga oleh rakyat Paranganom sendiri, karena Madiasta adalah putra Kangjeng Adipati. Madiasta yang kelak berhak untuk menggantikan kedudukan Kangjeng Adipati perangku Sumadi Paranganom, karena itu adalah wajar, bahwa Madiasta lah yang harus lebih banyak dikenal oleh rakyat Paranganom. Hari itu juga Madiasta telah meninggalkan Kadipaten bersama Kitu menggung Wiradapa dan Kitu menggung Sanggayuda. Kedua orang tumenggung itu akan membawa Madiasta kepada beberapa orang senapati terpilih yang akan mendampinginya, mengatasi kerusuhan di Paranganom.